Keyboard Immortal Season 116, Aneh dan Mengancam Kehidupan Sementara itu, pertarungan Yan Suhen dan Yun Jianyu mencapainya. Tetapi ketika mereka mendengar suara yang menakutkan, keduanya setuju untuk berhenti. Suara apa itu? Yun Jianyu berkomentar dengan cemberut. Sebagai seorang Grandmaster, dia tahu bahwa entitas yang membuat suara itu bukanlah sesuatu yang harus mereka provokasi. Saya tidak tahu. Saya mendengarnya sebelumnya ketika saya turun ke tambang. Itu mungkin sejenis binatang buas, jawab Yan Suhen. Pada saat yang sama, alisnya sedikit berkerut. Zuan tidak bertemu dengan makhluk mengerikan itu, kan? Hah, mengapa saya khawatir tentang dia? Yun Jianyu mengerutkan kening, berkomentar, binatang jenis apa yang memiliki tekanan mengerikan seperti ini? Dunia ini besar, tidak ada yang terlalu aneh. Kita harus memperlakukannya dengan hormat, kata Yan Suhen. Bagaimana kalau kita akhiri saja di sini? Makhluk itu tidak lebih lemah dari kita. Jika kita bertarung sampai kita berdua kelelahan, akan buruk jika makhluk itu memanfaatkan kelemahan kita. Dia mengingat hasil dari, bahaya besar, ketika dia menggunakan lingkaran ramalannya sebelumnya. Saat itu, dia cukup penasaran bagaimana, bahkan dengan kultifasinya yang luar biasa, bisa ada sesuatu yang berbahaya baginya. Pada awalnya, dia mengira itu adalah belati hitam pekat milik Suan, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa bahaya besar mungkin datang dari Yun Jianyu atau makhluk mengerikan yang tidak dikenal itu. Dia jelas tidak ingin terus berjuang pada saat itu. Yun Jianyu mencibir dan menjawab, itu hanya makhluk kecil yang tidak diketahui, namun itu sudah membuat guru sekte Giyok Putih kita yang terhormat takut. Kalau begitu, serahkan hidupmu lebih cepat. Dia berasal dari sekte Iblis, dan kehadirannya membawa keganasan alami. Dia segera melonjak dengan kekuatan ketika dia merasakan niat Yan Suehen untuk mundur. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam untuk Ah Su. Ketika dia mengingat penampilan Suan, auranya menjadi lebih ganas. Dia mengeluarkan empres lanteran, dan gua yang gelap segera diselimuti cahaya kemasan. Wanita gila, seru Yan Suehen. Dia jelas tahu seberapa kuat lentera permaisuri itu. Dia tidak berani meremehkannya dan dengan cepat menggunakan domain absolute cold miliknya. Keduanya telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Bahkan setelah bertahun-tahun, kemenangan tidak pernah ditentukan. Sekarang, bagaimanapun, dia sangat merasakan niat membunuh Yun Jianyu, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana hatinya. Jika situasinya berlanjut, dia mungkin benar-benar menderita. Karena itu, dia tidak lagi menahan diri dan berencana untuk berurusan dengan wanita di depannya terlebih dahulu. Meskipun luka dari pertempurannya melawan Zuan dan Yu Yan Luo tidak ringan, Yun Jianyu juga terluka. Tidak ada alasan baginya untuk takut. Domain 2 Grandmaster mulai berbenturan. Hukum yang mengganggu menyebabkan area meledak satu demi satu. Seluruh tambang mulai bergetar seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi. Tapi tak satupun dari mereka bisa diganggu untuk khawatir tentang itu. Mereka sekarang bertarung dengan serius, tidak ada pihak yang menahan sama sekali. Pada level mereka, pihak manapun yang menahan akan terluka parah. Sementara itu, Zuan dan Yu Yan Luo merasakan ranjau sedikit bergetar, dan gemuruh terus berlanjut. Mereka tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan cemas. Jangan bilang Yan Suhehan dan binatang buas yang mengaum itu sedang bertarung. Zuan berkomentar agak gelisah. Dia tidak tahu dari mana makhluk misterius itu berasal. Akankah Yan Suhehan dalam bahaya? Bagaimanapun, dia adalah Tuan Cuyang, dan dia telah menggunakan kemampuan Phoenix emas padanya. Dia hanya merasa sedikit kasihan padanya entah bagaimana. Tapi dia dengan cepat menertawakan pikiran itu. Dia adalah seorang Grandmaster yang kuat, seseorang yang bisa dengan bebas menjelajahi dunia tanpa khawatir. Dia adalah T-Rex berbentuk manusia. Makhluk misterius itu bahkan mungkin takut jika melihatnya. Ayo pergi dan temukan kelompok pembantu Sing dulu. Mau tak mau aku merasa sedikit tidak nyaman tentang ini? Kata Yu Yan Luo sambil tersipu, muncul dari pelukannya dan memilah pakaiannya yang berantakan. Oke, jawab Zuan. Namun, mengutuk makhluk misterius itu sampai mati dalam hati. Tidak bisakah kamu berteriak lain kali? Aku hampir sampai. Suasana sudah ada di sana, dengan keduanya tidak dapat menahan emosi mereka lagi, namun mereka tiba-tiba terganggu. Suasana hati sekarang benar-benar hilang dan mereka jelas tidak bisa melanjutkan. Keduanya memasuki gua yang gelap gulita. Karena apa yang baru saja terjadi, wajah Yu Yan Luo menjadi merah dan dia berbicara lebih sedikit. Meskipun dia seorang wanita dewasa, dia semurni selembar kertas putih. Dia hampir kehilangan kesuciannya saat itu karena pusing. Meskipun dia merasa malu, dia juga sedikit khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadinya. Akankah dia mengira aku wanita yang mudah karena aku begitu mudah menyetujuinya? Zuan memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Dia menghela nafas dengan sengaja dan berkata, Huh, sayang sekali. Yu Yan Luo melompat ketakutan, bertanya, Sayang sekali. Zuan berkata, Sayang sekali tidak ada penonton. Kalau tidak, saya akan bisa menikmati kecemburuan mereka. Lagi pula, mengingat identitas Yu Yan Luo dan pengejarnya yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang tahu berapa banyak poin kemarahan yang bisa dia dapatkan dari mereka. Yu Yan Luo menjawab dengan kesal, Kamu aneh, bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain melihat sesuatu seperti itu? Tentu saja aku hanya akan membiarkan mereka melihatku memeluk dan menciummu. Apakah Anda pikir saya sedang membicarakan sesuatu yang lain? Zuan menjawab dengan ekspresi aneh. Yu Yan Luo benar-benar malu. Dia dengan cepat mengayunkan tinjunya untuk memukulnya. Saat mereka bertarung dengan main-main, kecanggungan sebelumnya benar-benar memudar. Namun, Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berseru, Hah, sepertinya ada sesuatu di sana. Dia dengan cepat berjalan dan mengambil barang yang menyerupai buku catatan seukuran telapak tangan. Yu Yan Luo mengikutinya. Dia berteriak ketakutan, Ini adalah buku memo penjaga klan Yu. Zuan tercengang, berkata, Penjaga klanmu juga sangat terpelajar. Yu Yan Luo menjelaskan, Alasan mereka membawa ini adalah karena penjaga klan Yu sering harus bekerja di tambang ini. Tambang penuh dengan bahaya, dan hal-hal tak terduga terjadi setiap hari. Jika gua runtuh, mungkin belum tentu ada orang yang bisa memberikan bantuan segera. Itulah sebabnya setiap penjaga klan Yu akhirnya diberi buku memo. Mereka akan menulis tentang misi mereka yang biasa, dan jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi kenang-kenangan bagi klan mereka. Ekspresinya menjadi agak suram saat dia berbicara. Hal-hal seperti itu jelas sering terjadi selama bertahun-tahun. Setiap kali, dia secara pribadi mengirimkan barang-barang sisa ke keluarga mereka. Namun, meskipun dia selalu memberi mereka kompensasi yang murah hati, setiap kali dia melihat pasangan tua yang kehilangan putra mereka, seorang istri muda yang kehilangan suaminya, atau seorang anak yang lebih kecil merata putus asa setelah menjadi yatim piatu, dia merasa benar-benar tidak enak. Zuan sudah membuka buklet itu. Ada beberapa hal yang tertulis di dalamnya, tetapi entry tertua hanya menggambarkan misi biasa. Tidak ada sesuatu yang benar-benar layak untuk diperhatikan di dalamnya. Tetapi ketika dia membaca rekaman terbaru, dia menemukan beberapa informasi yang berguna. Dia membacakan, gua itu tampak bergetar, tetapi kemudian semuanya dengan cepat kembali normal. Tidak ada yang memperlakukannya sebagai masalah besar. Kabut hitam yang aneh telah muncul. Kami tidak tahu dari mana asalnya, tapi itu ada di seluruh ranjau. Kami tidak bisa menyingkirkannya bahkan setelah menggunakan segala macam metode. Kabut hitam memiliki sifat korosif. Tubuh prajurit biasa mulai membusuk saat bersentuhan, dan bahkan kami, para penjaga, tidak dapat bertahan. Namun, tampaknya beberapa perwira senior dengan peringkat kultivasi yang lebih tinggi dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Kami dengan cepat menemukan bahwa kabut hitam memiliki efek halusinogen. Banyak pekerja dan penjaga yang masuk ke kabut hitam mulai berhalusinasi. Mereka semua menjadi lebih gila dan lebih gila. Pekerjaan ditambang jelas tidak bisa dilanjutkan. Kami telah menghubungi semua penambang untuk bergerak ke permukaan. Tapi kabut hitam ini ada di mana-mana, jadi kami tidak yakin apakah semua orang telah berhasil dievakuasi. Misi kami adalah mencari siapa saja yang mungkin masih berada di bawah sini. Dahulu kala, Nyonya mengatakan kami tidak bisa meninggalkan siapapun yang terperangkap ditambang, jadi kami tidak bisa mempermalukan Nyonya dan klan Yu. Petik 2 Zuan mau tak mau menatap Yu Yan Luo ketika dia melihat itu. Yu Yan Luo tidak merasa bangga sama sekali, dan ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan. Zuan memegang tangannya yang sedingin es, lalu melanjutkan membaca. Entry selanjutnya menjadi semakin tidak terbaca dan terputus-putus. Kabar buruk hari ini. Kabut hitam telah muncul di tengah jalan kita. Kami tidak dapat kembali. Tapi kita tidak bisa menyerah pada misi kita. Kita akan melihat-lihat dulu dan mengumpulkan semua pekerja yang terjebak. Kapten Ding memberitahu kami bahwa kota Cloud Center telah diberitahu tentang apa yang terjadi di sini. Nyonya akan mengirim orang untuk menyelamatkan kita. Klan Yu tidak akan meninggalkan satu orang pun, saya percaya mba. Nyonya benar-benar cantik. Jika kita bisa bertemu dengan Nyonya secara pribadi, aku bahkan tidak akan peduli dengan hadiahnya. Hanya bisa melihat Nyonya dari dekat sudah menjadi hal yang membahagiakan. Petik 2 Zuan merasa sedih saat melihat itu. Penjaga itu masih berfantasi tentang pencapaiannya yang memungkinkan dia menerima hadiah dari Yu Yan Luo. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Cloud Center City. Yu Yan Luo telah dituduh sebagai orang ras jahat, sementara Yu Suansu dan orang lain yang dapat membantu orang-orang ditambang juga telah ditangkap. Klan Yu benar-benar berantakan, jadi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa sesuatu telah terjadi ditambang. Bagaimana mereka bisa mengirim orang untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak? Para penambang tidak menunggu apa-apa. Kemarahan muncul di mata Yu Yan Luo ketika dia melihat itu. Dia tidak lagi tampak selembut sebelumnya. Dia adalah pemimpin klan, dan dengan demikian memikul tanggung jawab untuk seluruh klan. Karena apa yang telah dilakukan Su Yu padanya, orang-orang ditambang itu berada dalam situasi yang sulit. Dia jelas menyalahkannya. Mereka berdua dengan cepat terus membaca. Laporan semakin ceroboh dan ceroboh. Tangan penulis pasti gemetar hebat saat dia menulis. Orang-orang menghilang setiap hari. Rekan-rekan saya semakin sedikit. Bahkan kaptennya telah menghilang. Dia adalah pemimpin kami, dan orang dengan peringkat kultifasi tertinggi di antara kami. Ada sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada kabut hitam, dan itu ada di mana-mana. Apa sebenarnya benda itu? Bab 1152 Zuan dan Yu Yan Luo bisa merasakan ketakutan penjaga yang disampaikan melalui tulisan yang terdistorsi. Keduanya bertukar pandang, ekspresi mereka berubah serius. Mereka dengan cepat melanjutkan membaca untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Sayangnya, tidak ada apa-apa. Tidak ada lagi rekaman. Zuan bertanya-tanya dengan serius, mungkinkah hal yang dia bicarakan itu adalah makhluk yang melepaskan raungan itu? Mungkin begitu, kata Yu Yan Luo, mengambil buku itu darinya. Ekspresinya muram saat dia melanjutkan, secara pribadi, penjaga lain menyebut barang-barang ini sebagai akun kematian. Buku-buku ini membuktikan status para penjaga dan mencatat kata-kata sekarat mereka, jadi mereka biasanya menjaga mereka tetap dekat. Karena sudah ditinggalkan di sini, itu berarti dia sudah menemukan sesuatu yang tidak terduga. Zuan terdiam. Tekanan yang diberikan makhluk misterius itu bahkan bisa membuat mereka agak ketakutan, jadi bagaimana mungkin itu bisa ditangani oleh penjaga biasa. Yu Yan Luo menutup buku catatannya. Nama pemilik terukir di sampulnya, Damai. Dia merasa sedih ketika dia melihat nama itu, yang membawa berkah orang tuanya. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang namanya. Klan Yu memiliki banyak bawahan. Sebagai pemimpin klan, tidak mungkin dia bisa mengenal setiap orang. Namun, justru anggota biasa yang, meskipun dalam bahaya, pertama kali memutuskan untuk membantu para penambang yang hilang sebelum hal lain. Aku, pemimpin klan, yang gagal melindungi mereka. Mata Yu Yan Luo menjadi basah. Zuan melingkarkan lengannya di bahunya dan berkata dengan nada menghibur, ini bukan salahmu. Tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa semua ini akan terjadi ketika Anda di penjara. Petik 2 Yu Yan Luo mengertakkan gigi dan berkata, Su Yu adalah pejabat senior di kota Cloud Center. Jangan bilang dia tidak pernah memperhatikan kelainan yang terjadi di tambang ini. Petik 2 Zuan berpikir dalam hati, Su Yu membawa dekret kaisar. Menjatuhkan klan Yu adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Dia tidak bisa lebih bahagia melihat klan Yu menderita pukulan serius seperti ini. Tetapi mengatakan semua itu sama sekali tidak ada artinya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, Menurut apa yang kita baca di buku itu, tambang ini mungkin memiliki korban selamat lainnya. Mari kita melihat-lihat dan melihat apakah kita dapat menemukan siapapun. Petik 2 Baiklah, ayo lakukan itu. Yu Yan Luo menjawab, dengan tenang menyimpan buku itu. Ekspresi tegas muncul di matanya. Sekarang dia tidak hanya memikirkan ras ular, tetapi juga tentang menangani masalah ini terlebih dahulu. Zuan menghela nafas dalam hati. Dilihat dari informasi yang dia terima, mereka yang tertinggal di dalam mungkin adalah penambang biasa dan beberapa penjaga. Tapi apakah itu kabut hitam atau binatang misterius itu, mereka juga bukan hal yang bisa mereka tangani. Sekarang begitu banyak hari telah berlalu, mereka mungkin sudah. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya dengan keras, atau itu akan mempengaruhi Yu Yan Luo. Mereka berdua dengan cepat mulai mencari melalui jalur tambang. Pada saat yang sama, mereka waspada terhadap bahaya apapun. Menurut rekaman penjaga, selain kabut hitam, ada keberadaan lain yang bahkan lebih menakutkan di dalamnya. Tapi Zuan masih bingung. Menilai dari kekuatan yang ditunjukkan oleh binatang misterius itu, jika ia muncul, hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat semua penjaga terdiam, dan bahkan benar-benar memusnahkan mereka semua. Mengapa mereka menghilang satu per satu? Sayangnya, keduanya tidak memiliki banyak informasi sama sekali. Tidak ada cara bagi mereka untuk membuat penilaian yang akurat. Keduanya berjalan cukup lama. Selain kabut hitam, mereka tidak menghadapi bahaya lain. Tiba-tiba, bagaimanapun, Yu Yan Luo berjongkok di sudut. Kotoran di sana agak merah tua, akan sulit untuk melihat di gua yang gelap gulita jika mereka tidak melihat dengan hati-hati. Zuan berjongkok dan meremasnya sedikit di antara jari-jarinya. Kemudian, dia mengendusnya dan berseru, darah. Selanjutnya, itu adalah darah manusia. Yu Yan Luo mengangguk, tampak kesal. Segera setelah itu, mereka berdua menemukan pedang patah di dekatnya. Itu adalah pedang klan Yu edisi standar. Dia berkata dengan kaget, ini sepertinya seseorang yang menemaniku. Zuan bingung. Yu Yan Luo menjelaskan, dekorasi gagang pedangnya berbeda. Para penjaga yang tinggal di sisiku semuanya telah mengambil nama keluarga Yu. Dia menunjuk gagang pedang. Ada karakter, Yu, yang terukir di sana. Dia mengambil pedang yang patah dan memeriksa kerusakannya. Meskipun senjata para penjaga ini bukanlah senjata suci, kualitasnya pasti sangat bagus. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Zuan memandangnya dan berkata, tampaknya tidak rusak secara artifisial, atau rusak oleh senjata lain. Permukaannya ditutupi bekas gigi gergaji halus yang mudah diabaikan jika Anda tidak memeriksanya dengan cermat. Jika pedang itu tetap ada, begitu pula pemiliknya. Jika pedangnya hancur, Yu Yan Luo bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia tampak mencari-cari sesuatu. Tiba-tiba, matanya melebar. Dia berlari ke suatu daerah di dekatnya dan melihat sebuah buklet tertanam di dinding. Perhatian mereka sebelumnya terfokus pada tanah, itulah sebabnya mereka tidak menyadarinya. Dia melepaskan buklet itu dari dinding. Ketika dia melihat nama di sampul kulit, ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata, ini Yu Bin. Zuan bertanya dengan waspada, Yu Bin. Kembali di pinggiran kota Bright Moon, Yu Bin adalah salah satu penjaga yang melindungi Yu Yan Luo. Ketika Zuan datang ke kota Cloud Center dan mengunjungi klan Yu untuk pertama kalinya, Yu Bin adalah orang yang lewat dan membantunya juga. Anak muda yang cerah dan berseri-seri itu muncul di benak Zuan, dan dia menghela nafas dalam hati. Yu Yan Luo membuka buklet, tetapi tangannya langsung menegang. Banyak bagian dari buku itu berlumuran darah yang sudah membeku. Zuan khawatir bahwa dia mungkin berjuang dengan kenyataan dari apa yang telah terjadi. Dia mengambil buku itu darinya dan membantunya membolak-baliknya. Babak pertama hanya terdiri dari rekaman biasa dan rutin, meskipun ada sedikit kekaguman dan penghormatan terhadap Yu Yan Luo yang bercampur. Zuan sudah terbiasa dengan itu. Prestige Yu Yan Luo di klan Yu tidak ada bandingannya, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai murni melalui kecantikan. Dia bisa merasakan bahwa mereka semua merasakan rasa hormat yang paling tulus untuk Yu Yan Luo, yang pasti memperlakukan mereka dengan cukup baik. Dia bisa tahu dari rekaman biasa bahwa Yu Yan Luo tidak akan meninggalkan satu orang pun yang mengalami masalah ditambang. Mereka semua percaya bahwa dia akan datang untuk mereka. Saat dia terus membolak-balik halaman, dia dengan cepat menemukan rekaman terbaru. Ada kabar dari Civil Affairs Manor, bahwa nyonya itu tampaknya telah dipenjara. Bahkan ada desas-desus bahwa nyonya itu adalah Medusa. Bagaimana mungkin? Para tetua juga ditangkap oleh wakil hakim. Para prajurit membawa perintah penangkapan dari pengadilan, jadi mereka yang tersisa juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Klan Yu berantakan, saya juga tidak tahu ke mana pembantu Sing pergi. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Su. Dia adalah anggota utusan kekaisaran, dia harus punya solusi. Tapi semua prajurit pengawal bersenjata itu mengatakan bahwa dia sedang memulihkan diri dalam pengasingan dan tidak akan menerima tamu. Alis Zuan berkerut erat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan datang mencarinya. Sayangnya, dia sibuk mencari cara untuk menyelamatkan Yu Yan Luo dan benar-benar mengabaikan hal-hal seperti itu. Benar, Sang Du Ke pasti punya solusi. Saya mendengar bahwa Adipati secara pribadi pergi untuk menuntut kebebasan nyonya. Saya juga pergi dengan banyak teman saya. Namun, Tuan Wakil Hakim memiliki dekrit kekaisaran, jadi Adipati juga mundur. Zuan menghela nafas dan berkata, Aku tidak menyangka dia ada di sana saat itu juga. Yu Yan Luo mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia jelas mendengar tentang apa yang terjadi ketika Zuan pergi sebagai Jian Yanyo. Petik 2 Semakin banyak informasi yang mengatakan bahwa nyonya itu benar-benar medusa. Bagaimana mungkin nyonya yang cantik dan anggun menjadi medusa yang jahat dan ganas? Ekspresi Yu Yan Luo menjadi gelap. Dia bergumam, Sepertinya orang biasa benar-benar tidak bisa menerima hal seperti ini. Bahkan pengawalnya tidak bisa menerimanya, apalagi orang lain. Zuan terus membolak balik halaman. Bahkan jika nyonya itu adalah medusa, lalu apa? Saya tahu tentang hal-hal yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun lebih baik daripada siapapun. Bahkan jika dia adalah medusa, dia pasti medusa yang baik. Dia akan selamanya menjadi nyonya kita. Yu Yan Luo tercengang saat melihat itu. Matanya juga mulai sedikit bersinar. Mungkin karena Tuan Wakil Hakim khawatir kami akan melakukan sesuatu, jadi itu sebabnya mereka memindahkan kami ke tambang. Kami ingin melawan perintah itu, tapi Ya ampun, sesuatu yang begitu besar benar-benar terjadi di tambang. Saya ingin kembali dan melaporkan ini ke kota, tetapi orang-orang Wakil Hakim menghentikan saya. Para itu. Ekspresi Yu Yan Luo menjadi dingin ketika dia melihat laporan itu. Jadi Su Yu tahu tentang apa yang terjadi dan telah menutup informasinya. Bahkan Zuan mulai mengutuk Su Yu. Pada awalnya, dia masih merasakan kekaguman pada pria itu sebagai subjek yang cakap, berpikir bahwa apa yang terjadi hanya karena mereka berasal dari faksi yang berbeda. Metodenya juga tangguh. Tapi sekarang, setelah sesuatu yang buruk terjadi di tambang, Su Yu sengaja menyegel informasi untuk bertindak melawan klan Yu. Tidak mungkin Zuan bisa memaafkan keputusannya untuk menyakiti kehidupan begitu banyak orang. Dia bertemu pembantu Seng. Yu Yan Luo berteriak ketakutan ketika dia melihat apa yang ditulis Yu Bin sesudahnya. Zuan segera melihat entry, dan baru kemudian dia mengetahui bahwa pembantu Seng telah membawa klannya ke dekat tempat ini, tetapi hampir diperhatikan oleh anak buah Su Yu. Untungnya, Yu Bin juga hadir dan membantu mereka. Ketika dia mengetahui bahwa pembantu Seng telah tiba dengan orang-orang itu atas perintah nyonya, Yu Bin pada awalnya ragu-ragu, tetapi pada akhirnya tetap memutuskan untuk membantu mengawal mereka. Karena hal-hal yang terjadi baru-baru ini, dan karena dia telah melihat bahwa pembantu Seng terluka, dia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Menurutnya, itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu nyonya itu. Ada beberapa penjaga lain yang berbagi pemikirannya. Namun, khawatir akan menimbulkan kecurigaan, mereka tidak memberitahu terlalu banyak orang lain. Hanya penjaga terdekat yang mengawal kelompok pembantu Seng. Kemudian, mereka menemukan kabut hitam, jadi mereka tidak punya pilihan selain bergerak. Tiba-tiba, gempa bumi terjadi dan lorong tambang runtuh. Dia telah bergegas keluar untuk menyelamatkan yang lain, tetapi dia sendiri terjebak di balik batu yang jatuh. Dia ingin melalui jalan yang berbeda dan bertemu dengan kelompok pembantu Seng lagi, tetapi kemudian, segera setelah itu, dia mendengar suara yang aneh dan mengancam jiwa. Bab 1153, Hantu di Sudut Awalnya, itu adalah suara, goresan-gores, seperti suara gesekan kuku dengan logam. Kemudian, suara itu menjadi sangat aneh dan menakutkan, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Benar, itu agak mirip dengan suara instrumen waterpone yang dibawakan oleh para pedagang dari barat dan dimainkan di Manor. Zuan sedikit terkejut saat melihat itu. Dia tidak menyangka dunia ini benar-benar memiliki telepon air. Sebagian besar suara menakutkan dari film horor dunia sebelumnya dibuat menggunakan telepon air. Saya mendengar dari rekan-rekan saya bahwa setiap kali suara aneh itu melewati tambang, seorang rekan akan hilang. Bahkan mayat mereka tidak dapat ditemukan. Aku curiga suara itu dibuat oleh monster tertentu. Juga, kabut hitam mungkin tertinggal saat monster itu bergerak. Saya sangat takut. Tapi sebagai penjaga klan Yu, saya harus mengingat kejayaan klan saya. Aku tidak bisa mempermalukan seragamku. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada kelompok pembantu Sing, jadi aku mencoba mencari cara untuk menarik monster ini ke arah lain. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Sayang sekali saya tidak akan pernah bisa bertemu Nyonya lagi. Saya harap dia setidaknya bisa melewati masa-masa sulit ini. Petik 2 Air mata menetes di pipi Yu Yan Luo ketika dia melihat kata-kata itu. Dia menempelkan dahinya ke dada Zuan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia jelas dipenuhi dengan emosi. Zuan menepuk bahunya untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, dia terus membolak balik halaman. Ada satu atau dua baris yang direkam kemudian, tapi sayangnya, terlalu sulit untuk membaca semua noda darah. Kemudian, rekaman tiba-tiba berhenti. Ketika dia menghubungkan fakta itu dengan pedang yang patah, Zuan menyadari bahwa semuanya menunjuk pada bencana. Dia menganalisis situasi dan berkata, notebook ini sebelumnya tertanam di dinding. Dia mungkin melemparkannya ke sini dengan seluruh kekuatannya ketika dia dalam bahaya. Dia mungkin ingin meninggalkan ini sehingga orang lain akan tahu apa yang terjadi. Jika dia melemparnya saat itu, dengan mempertimbangkan sudut dan arah, dia melihat ke sekeliling area. Segera setelah itu, dia tiba di dekat bagian kabut hitam. Dia mengulurkan tangannya dan menekan dinding, berkata, bumi di sini lebih lembut daripada yang lain. Dinding tambang harus diperkuat untuk mencegah keruntuhan, tidak mungkin harus selonggar ini. Sesuatu mungkin tiba-tiba keluar dari sini dan menyergap Yubin. Yu Yan Luo juga mengelilingi dirinya dengan penghalang elementalnya dan berjalan mendekat. Dia memeriksa dinding dan berkata, tetapi meskipun bumi di sini longgar, tidak ada jejak gua di sini. Jika monster benar-benar muncul dari dalam, itu akan meninggalkan lubang besar, kan? Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin monster elemen tanah, yang bisa bergerak bebas di bawah tanah. Itu tidak benar-benar perlu membuat lubang. Hanya karena bumi di sini dipengaruhi oleh unsur tanah, maka tanah di sini sedikit berbeda. Kamu benar. Sepertinya kita harus berhati-hati terhadap sesuatu yang tiba-tiba keluar dari dinding, kata Yu Yan Luo, ekspresinya menunjukkan sedikit kesedihan. Dia berkata, semua ini adalah informasi yang ditinggalkan Yubin dengan mengorbankan nyawanya. Zuan menepuk bahunya, apapun yang dia katakan pada saat itu akan pucat jika dibandingkan. Namun, setelah Yu Yan Luo sedikit tenang, dia berkata, prioritas pertama adalah menyelamatkan para penyintas dan mencegah terulangnya tragedi ini. Karena Yu Bin sengaja menggambar binatang itu di sini, pembantu sing dan yang lainnya harus berada di sisi lain. Yubin telah terputus dari kelompok pembantu sing karena lorong yang runtuh, tetapi dengan kultivasi pasangan itu, itu bukan masalah yang terlalu besar. Mereka hanya bisa menerobos. Mereka akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk tentang kelompok pembantu sing, jadi mereka secara alami harus melihatnya. Yu Yan Luo mengangguk. Dia bahkan tidak tahu betapa buruk perasaannya jika hal serupa terjadi pada kelompok pembantu sing juga. Dia menyimpan buklet Yubin dan berkata dengan serius, Begitu aku kembali, aku akan mendirikan monumen untuk para prajurit pemberani yang telah mengorbankan diri mereka. Meskipun mereka sudah mati, saya harus membiarkan keinginan mereka hidup untuk terus ada di hati orang-orang klan Yu. Petik 2. Zuan malah merasa sedikit khawatir. Sekarang identitas Medusa Yu Yan Luo telah terungkap, dia mungkin tidak dapat kembali ke klan Yu Cloud Center City lagi. Tentu saja, dia tidak akan membicarakan hal seperti itu saat dia berduka. Keduanya kemudian menuju ke arah yang berlawanan. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa jejak yang kemungkinan besar ditinggalkan oleh Yu Bin. Akhirnya, mereka tiba di area yang runtuh. Zuan melihat ke dinding di depannya dan mengulurkan tangan. Setelah merasakannya sebentar, dia membuka matanya dan berkata, jalan ini terhalang oleh sekitar selusin meter batu. Kita harus bisa menggali jalan kita. Kedengarannya bagus. Yu Yan Luo menjawab, dia sudah menyingsingkan lengan bajunya, bersiap untuk mengambil tindakan. Zuan tidak bisa menahan tawa, berkata, serahkan saja ini padaku. Anda terluka dan harus menggunakan kesempatan ini untuk mengatur napas sedikit. Yu Yan Luo menatap dadanya dengan cemas, berkata, lukamu bahkan lebih serius daripada lukaku. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah mati karena luka seperti itu. Saya pikir Anda harus beristirahat dan biarkan saya melakukan ini. Petik 2 Zuan menarik pakaiannya dan mendekatinya. Dia khawatir dia mungkin tidak bisa melihat dengan jelas, jadi dia meletakkan tangan yang dia pegang di dadanya, berkata, sudah kubilang tubuhku keras, kan? Saya bahkan makan pil Yansuehen, jadi lukanya sudah sembuh. Lihat, itu sudah membentuk keropeng. Jari Yu Yan Luo dengan lembut membelai lukanya dan menemukan bahwa itu benar-benar telah menutup. Dia berseru, itu benar-benar sembuh secepat itu. Pil hati S. White jadi sekte benar-benar ajaib seperti yang dikatakan legenda. Petik 2 Zuan tidak bisa menahan tawa. Tampaknya sangat sulit bagi orang biasa untuk memahami ketangguhan tubuhnya. Mereka selalu secara tidak sadar mengira kecepatan pemulihannya adalah karena obat-obatan. Huh, itu benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin Yansuehen bersedia memberimu obat yang begitu penting? Yu Yan Luo merenung, ekspresinya aneh. Dia hanya merasa bahwa masalah ini terlalu absurd. Mungkin karena aku tampan dan dia akhirnya menyukaiku, jawab Zuan. Lihat dirimu. Yu Yan Luo memutar matanya dan membalas, jika Master Sekte Yan mendengar itu, dia mungkin akan mengulitimu hidup-hidup. Zuan menghela nafas dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya, tetapi kamu tidak percaya padaku. Dia dengan cepat mendekati area yang runtuh. Tangannya menekan permukaan, dan dia perlahan mulai menggali melalui dinding. Namun, dia tidak menabraknya dengan tinjunya. Bagaimanapun, mereka berada di bawah tanah, jadi dia khawatir akan menyebabkan keruntuhan kedua. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan yang lebih lemah untuk perlahan melunakkan bumi melalui getaran. Pada saat yang sama, dia melindungi lingkungan dengan kinya. Dengan begitu, dia perlahan mengeluarkan kotorannya. Pada waktunya, sebuah terowongan melingkar yang panjang muncul di hadapan mereka. Kamu benar-benar berkeringat karena semua pekerjaan itu, kata Yu Yan Luo. Dia mengeluarkan sapu tangannya untuk membantu Zuan menyeka keringat di dahinya. Ketika dia melihat wajahnya yang sangat cantik dari dekat, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat dagunya dan menciumnya. Yu Yan Luo tertangkap basah. Pada awalnya, dia memukulnya dengan ringan dengan tinjunya, tetapi akhirnya, dia membalas kasih sayang itu. Kamu benar-benar cantik, kata Zuan dengan kekaguman yang tulus ketika bibir mereka terpisah lagi beberapa saat kemudian. Kamu juga sangat tampan, jawab Yu Yan Luo. Matanya berbinar. Mereka benar-benar seperti batu permata terindah di dunia. Mari kita urus hal-hal yang lebih penting dulu, kata Zuan. Dia tahu bahwa Yu Yan Luo baru saja mengalami beberapa tragedi, jadi dia benar-benar patah hati. Dia tidak ingin mengambil keuntungan darinya pada saat seperti itu. Dia berkata sambil merangkak ke dalam terowongan, saya akan memimpin. Kamu harus berhati-hati. Yu Yan Luo terkikik ketika dia melihat pantatnya menonjol dengan kikuk. Dia adalah wanita yang cerdas, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa dia melakukan itu dengan sengaja untuk menghiburnya. Dia segera merasa hangat di dalam. Ketika dia menatapnya, ekspresinya menjadi lebih lembut. Keduanya merangkak melalui terowongan panjang dan sempit. Mereka tidak takut dengan kotoran yang menutupi tubuh mereka karena perlindungan dari elemental barier mereka. Segera, mereka tiba di sisi lain. Setelah mereka mengambil hanya beberapa langkah, beberapa jalan lagi muncul di depan mereka. Lewat sini, kata Yu Yan Luo, setelah dengan cepat mendeteksi kode yang ditinggalkan oleh pembantu Xing. Keduanya mengikuti jalan yang ditandai. Jalan setapak berangsur-angsur tumbuh semakin lebar. Dilihat dari pengalaman mereka sebelumnya, akan ada stasiun peristirahatan penambang bawah tanah di dekatnya. Tempat-tempat seperti itu biasanya tempat biji melalui pemrosesan kasar, dan juga tempat barang dikumpulkan. Itu sebabnya area seperti itu biasanya sedikit lebih luas. Yu Yan Luo hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresi Zhu'an berubah, dan dia menunjuk kekejauhan. Dia berbisik, set, sepertinya ada seseorang di sana. Kabut hitam memenuhi jalan, jadi indera spiritualnya tidak setajam biasanya. Apakah itu kelompok pembantu Xing? Yu Yan Luo bertanya dengan kejutan yang menyenangkan. Saya tidak yakin, tempat ini terlalu aneh, jadi kita harus bergerak dengan hati-hati, kata Zhu'an, berdiri di depannya dengan protektif. Keduanya bergerak maju dengan tenang. Dia bermaksud untuk diam-diam pergi terlebih dahulu untuk memeriksa situasinya. Tepat pada saat itu, gelombang suara terdengar. Keduanya segera merasakan sakit yang menyengat di benak mereka. Pedang panjang dan ramping melesat ke Zhu'an seperti ular beludak. Bab 1154 Zhu'an terkejut. Pada awalnya, dia hanya berencana untuk menyelidiki mereka secara diam-diam, tetapi sekarang sepertinya dia telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Untungnya, dia sudah memadatkan jiwanya. Dia langsung pulih dari rasa sakit yang menyengat, dan jarinya melesat untuk menangkis pedang tipis dan sempit itu. Dia baru saja akan membalas ketika penyerang menghilang ke dalam bayang-bayang. Potongan kertas kuning dan putih tak berujung turun dari atas. Meskipun awalnya lunak, potongan kertas itu segera menjadi sangat tajam, meninggalkan luka yang dalam di dinding terdekat. Yu Yan Luo bereaksi cepat terhadap serangan itu. Dia mengeluarkan lukisan dunianya dan menutupi kepalanya, mengisap semua kertas yang turun. Tiba-tiba, pedang tipis menusuk lehernya dari bayang-bayang. Jiwa Zhu'an menjadi sangat peka. Dia dengan cepat meraih pedang, tidak memberi pemiliknya kesempatan untuk melarikan diri. Dia menarik penyerang ke arahnya dan melepaskan serangan telapak tangan. Tolong bersikap lunak, seseorang berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, beberapa sosok terbang. Zhu'an mengerutkan kening ketika dia melihat siapa orang-orang itu. Dia mengarahkan serangannya ke dada penyerang, bukan ke kepala mereka. Menyembur. Bayangan itu memuntahkan darah, lalu mundur. Saat itu, beberapa tokoh Taoist muncul. Mereka semua adalah orang-orang yang Zhu'an kenal. Yang memimpin adalah kultifator peringkat Master Rasvin Kongking. Di sebelahnya ada seorang anak kecil dengan gendang di tangan. Namun, Zhu'an dan Yuyanluo sama-sama tahu bahwa dia bukan anak kecil, melainkan hanya seorang cebol. Itu adalah Venom Child yang terkenal. Rasa sakit menyengat yang muncul di kepala mereka disebabkan oleh gelombang suara yang berasal dari mainan Venom Child. Di sisi lain berdiri seorang wanita mengenakan pakaian pengantin, itu adalah pengantin kertas. Strip terbang yang turun dari atas adalah pekerjaannya. Dia telah menjebak Zhu'an selama beberapa waktu dalam pertemuan mereka sebelumnya. Pengalaman itu masih segar dalam ingatannya. Adapun pria malang yang muntah darah di sudut, dia adalah peri gelap. Namun, dia tampaknya sedikit berbeda dari yang pernah Zhu'an temui sebelumnya. Pada saat itu, dia menatap Zhu'an dengan kesal. Zhu'an mengabaikannya dan berkata, Jadi itu Sir Kong. Aku benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Saya juga tidak menyangka akan bertemu teman kecil di sini, jawab Kong King sambil tersenyum. Namun, dia menatap Dark Elf itu, lalu berkata dengan cemberut, Hanya saja teman kecil itu tidak terlalu baik. Anda dengan jelas mengenali kami, namun Anda masih bertindak sangat keras. Petik 2 Zhu'an menjawab, Pihakmu menyerangku lebih dulu, oke. Orang ini terus menyerang vital kita juga. Jika bukan karena aku mengenalimu dan bersikap lunak padanya, dia pasti sudah berada di alam baka sekarang. Dia sebenarnya tidak perlu menyakiti Dark Elf itu, tapi dia sudah kesal dengan betapa ganasnya serangan Elf itu. Lebih jauh lagi, sulit untuk mengatakan apakah Kong King adalah teman atau musuh, jadi melemahkan salah satu bawahannya jelas merupakan hal yang baik. Ini disebut berbelas kasih. Elf gelap itu meludah, batuk seteguk darah lagi. Semua darah dan kinya melonjak, dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Dia akan membutuhkan sekitar setengah bulan untuk pulih dari luka-lukanya. Pepper Bright berkata dengan tawa lucu, Kamu harus bersyukur. Jika Tuan Mudazu itu tidak menahan diri, dia akan menghancurkan kepalamu seperti melon dengan satu telapak tangan. Anda bahkan tidak akan bisa mengatakan apa-apa sekarang. Petik 2 Meskipun Dark Elf tahu itu yang sebenarnya, dia masih tidak senang. Dia membalas, Wanita sialan, di pihak siapa kamu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Pepper Bright berjalan ke sisinya, pinggulnya bergoyang dari sisi ke sisi menggoda. Kuku jari merahnya dengan lembut bergerak di wajahnya saat dia melanjutkan, juga, tolong sedikit lebih berhati-hati saat berbicara. Tidak akan terlalu sulit bagi saya untuk mengakhiri hidup Anda dalam keadaan Anda saat ini sama sekali. Petik 2 Elf gelap itu tidak memiliki pikiran untuk mengagumi postur menggoda Pepper Bright, sebaliknya, dia sangat takut sehingga dia gemetar. Dia dengan cepat mundur, tidak mengatakan apa-apa lagi. Venom Child berkomentar mengejek, Pengantin kertas, jangan bilang kamu akhirnya menyukai bocah cantik itu. Dia jelas tidak senang bahwa dia telah menderita kerugian dari Zuan terakhir kali, dan dengan demikian mengambil kesempatan untuk mengeluarkan komentar sinis. Tuan muda Zutampan, dan kultifasinya tinggi. Karakternya juga tidak buruk, dia jauh lebih baik dari kalian semua. Seharusnya tidak mengejutkan kalau aku mengaguminya, jawab Pepper Bright, dengan sengaja memberikan tatapan genit pada Zuan. Zuan berkata dengan sedikit senyum, Pesona Pepper Bright pasti telah memenangkan hati banyak pria muda, apa yang dapat saya. Yu Yan Luo berpikir dalam hati bahwa orang-orang dari vaksi jahat ini benar-benar bertindak sesuka mereka, tetapi dia tidak menyangka Zuan akan benar-benar menggoda mereka kembali. Dia diam-diam memberinya cubitan di pinggang. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 7 plus 7 plus 7. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia tidak mengira ucapan itu akan membuat si cantik di sisinya cemburu. Namun, bukan saja dia tidak marah, dia malah merasa senang. Dia diam-diam meraih tangannya. Wajah Yu Yan Luo memerah. Dia agak malu di depan begitu banyak orang dan dengan cepat menarik tangannya kembali. Zuan mencoba meraih tangannya lagi. Keduanya bola balik seperti itu dengan main-main. Untungnya, mereka cukup dekat dan tubuh mereka menyembunyikan gerakan mereka. Dua itu juga gelap, jadi tidak ada orang lain yang memperhatikan gerakan kecil seperti itu. Hahaha gelombang, Pepper Bright menutupi mulutnya. Tubuhnya bergoyang-goyang saat dia tertawa. Dia melanjutkan, menerima pujian Tuan Muda benar-benar membuatku bahagia gelombang. Tapi saya tahu batas saya. Dalam hal pesona dan keanggunan, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Nyonya Yu, yang sudah ada di sisimu. Yu Yan Luo sebenarnya merasa sedikit malu ketika dia mendengar pujian Pepper Bright, yang hampir membuatnya tampak egois. Hah, aku tidak seperti ini biasanya. Kenapa aku bertingkah seperti ini? Kong King terbatuk. Dia juga tidak tahan lagi dengan godaan Pepper Bright. Dia memandang Zuan dan berkata dengan kaget, hem, baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kultifasi Tuan Muda tampaknya telah meningkat pesat lagi. Petik 2. Lagi pula, setelah mencapai tahap kultifasi selanjutnya, setiap peningkatan akan menjadi puluhan atau bahkan ratusan kali lebih sulit. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu. Namun, Zuan telah meningkat lagi. Saya harus berterima kasih kepada kalian semua atas pengalaman tempur dari terakhir kali, jawab Zuan ambigu. Dia memperhatikan sesuatu dan berkata, hem, Sir Kong tampaknya terluka. Petik 2. Dia tidak memperhatikan apapun pada awalnya, tetapi setelah Kong King berbicara, dia bisa mengatakan bahwa kibatin orang lain itu tidak stabil seperti sebelumnya. Meskipun Kong King telah menyembunyikannya, jiwa Zuan menjadi sangat peka. Kong King sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zuan memperhatikan kondisinya. Karena itu, tidak ada gunanya menyangkalnya. Dia menjawab, memang, saya terluka sedikit. Zuan terkejut. Dia bertanya, siapa yang mungkin menyakiti Brother Kong? Kong King adalah pembudidaya peringkat master tahap akhir puncak dan salah satu ras iblis. Dia memiliki sekelompok pembudidaya di sekitarnya juga. Mungkinkah dia bertemu dengan Yan Suhehen? Hanya kecelakaan kecil, jawab Kong King. Dia jelas tidak ingin membicarakannya secara detail, dan malah bertanya, mengapa kalian berdua ada di sini? Zuan berkata sambil tersenyum, ini milik klan Yu, bukankah wajar bagi kita berdua untuk berada di sini? Seharusnya aku yang bertanya mengapa kalian semua ada di sini. Petik 2. Kong King berkata dengan ekspresi malu, kami telah mendengar tentang reputasi tambang klan Yu selama beberapa waktu, jadi kami memutuskan untuk melihatnya secara sepintas. Aku curiga kamu di sini untuk mencuri batuki, sambil juga menyelidiki jalan rahasia ke wilayah ras iblis. Apakah itu benar? Yu Yan Luo mencibir. Sebagai pemimpin klan Yu dan kepala ras ular, dia memiliki akses ke banyak kecerdasan. Ekspresi Kong King berubah. Dia bertanya, benar-benar ada jalan rahasia ke wilayah ras iblis di sini? Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, tentu saja tidak. Saya tidak tahu dari mana rumor itu berasal. Dia jelas tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kong King mengerutkan kening, tidak mempercayai jawaban Yu Yan Luo. Mereka berdua saling menatap, membuat suasana menjadi sedikit canggung. Pepper Bride melangkah maju untuk menengahi, berkata, kalian berdua pasti datang ke sini karena kamu merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tambang dan datang ke sini untuk menyelidiki, kan? Zuan bertukar pandang dengan Yu Yan Luo dan bertanya, sudah berapa lama kamu di sini? Beberapa hari, jawab Pepper Bride sambil menghela nafas. Saya benar-benar ingin melihat dunia luar lagi. Saya merasa seolah-olah saya akan berubah menjadi terak pertambangan jika saya terus tinggal di sini. Zuan berpikir, mungkinkah mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Yu Yan Luo? Kalian semua sudah lama berada di sini. Apakah ada di antara anda yang memperhatikan sesuatu yang aneh, atau menemukan makhluk yang tangguh? Petik 2 Ekspresi yang lain berubah. Pada akhirnya, Kong King yang berbicara. Pada titik ini, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Apakah Tuan Muda memperhatikan bahwa seseorang di antara rombongan kita hilang? Petik 2 Zuan melihat sekeliling dan berkata, saya merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya. Di mana Raja Serigala Abu-Abu? Kong King berkata dengan ekspresi sedih, Raja Serigala Abu-Abu dimakan oleh monster itu. Bab 1155 Apa? Zuan dan Yu Yan Luo keduanya berseru kaget. Bagaimanapun, Mereka telah bertarung melawan Raja Serigala Abu-Abu sebelumnya. Itu berada di peringkat ke-9, dan tubuhnya sangat besar. Akan sulit bahkan bagi seorang kultifator peringkat master manusia untuk mengalahkan makhluk seperti itu, namun binatang buas yang begitu kuat benar-benar telah dimakan. Kong King mengerutkan kening saat dia melanjutkan, cedera saya juga disebabkan oleh binatang itu. Zuan dan Yu Yan Luo bahkan lebih terkejut. Bagaimanapun, Raja Serigala Abu-Abu adalah tunggangan Kong King, yang berarti makhluk itu harus menghadapi dua ahli yang kuat. Bahkan para pembudidaya Pepper Bride and Venom Child yang terkenal tetapi kuat telah ada di sana untuk membantu mereka. Namun, makhluk itu benar-benar melukai Kong King dan memakan Raja Serigala Abu-Abu. Hanya hal seperti apa itu? Zuan bertanya. Aku tidak tahu, kata Kong King dengan gigi terkatuk. Kamu tidak tahu. Zuan berseru tak percaya. Dia bahkan tidak akan terlalu terkejut bahkan jika dia diberitahu bahwa itu adalah Kaisar, Zhao Han sendiri, namun, jawabannya sebenarnya mereka tidak tahu. Kong King adalah seorang kultifator peringkat master. Ada begitu banyak ahli kuat yang hadir, namun mereka bahkan belum melihat apa yang menyerang mereka. Kelompok Kong King tampak agak malu ketika mereka merasakan ekspresi aneh Zuan. Pepper Bride menjelaskan, selalu ada kabut hitam yang mengelilingi makhluk itu ketika datang dan pergi. Jadi kami tidak bisa melihat penampilan penuhnya sama sekali. Selain itu, kabut hitam itu sangat korosif. Bahkan indera spiritual pun tidak dapat menembusnya. Itulah sebabnya kami lengah ketika kami disergap, Kong King menjelaskan, sedikit ketakutan melintas di matanya. Sebagai pembudidaya peringkat master, dia biasanya bisa dengan jelas melihat sekelilingnya. Dia tidak pernah menyangka akan ada sesuatu yang mengintai di dekatnya yang tidak bisa dia rasakan sama sekali. Dia melanjutkan, tiba-tiba muncul dari bawah tanah, membantai Raja Serigala Abu-Abu dalam sekejap. Serigala itu bahkan tidak punya waktu untuk membalas. Makhluk itu langsung membunuhnya. Zuan bertanya, bertukar pandang dengan Yu Yan Luo. Seberapa menakutkannya untuk langsung membantai Raja Serigala Abu-Abu peringkat ke-9? Apakah kamu tidak memiliki kesempatan untuk membalas? Yu Yan Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka yang hadir adalah semua pembudidaya peringkat atas. Dengan Raja Serigala Abu-Abu sebagai perisai daging mereka, setidaknya mereka seharusnya bisa bereaksi, kan? Kami melakukannya, tetapi serangan kami tampaknya tidak efektif untuk melawannya. Pepper Bright berkata dengan ekspresi sedih. Tidak ada sama sekali. Zuan menjawab dengan cemberut. Bahkan jika Yan Sui Han yang harus menghadapi serangan gabungan para ahli ini, dia masih harus membayar sedikit harga, bukan? Kong King adalah yang hadir dengan kultivasi tertinggi. Dia berkata dengan serius, itulah yang aku pikirkan selama ini. Memang agak aneh. Setelah memikirkannya, itu mungkin karena kebanyakan dari kita unggul dalam serangan spiritual, tetapi monster itu tampaknya kebal terhadap mereka. Itulah mengapa serangan kami sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Baru saat itulah Zuan menyadari bahwa Kong King, Pepper Bright, dan Venom Child semuanya berspesialisasi dalam serangan spiritual. Mereka pasti akan menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat segera setelah mereka merasakan bahaya. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa lawan mereka akan kebal terhadap serangan seperti itu? Sementara itu, Dark Elf mahir dalam serangan fisik, tetapi kultivasinya sedikit lebih rendah. Akan sulit baginya untuk melukai makhluk itu sendirian. Dia tiba-tiba teringat rekaman Yubin dan bertanya, apakah kalian semua mendengar suara aneh dan menakutkan sebelum menyerang? Suara yang aneh dan menakutkan. Kong King menjawab dengan cemberut. Kami tidak melakukannya. Kamu tidak, Zuan bertanya dengan bingung. Bukankah itu berbeda dengan yang ditulis Yubin? Venom Child berkata dengan nada seram, aku memang mendengar suara aneh seperti yang kamu gambarkan, tetapi ketika kami disergap, semua yang ada di sekitar kami menjadi sunyi. Zuan mengangguk. Tampaknya monster itu terdiam ketika sedang berburu mangsa, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Kong King bertanya, apakah anda memiliki peta tambang ini? Kami ingin kembali ke permukaan, tetapi kami telah terjebak di sini selama beberapa hari terakhir. Wajahnya memanas saat memikirkan itu. Dia adalah seorang kultifator peringkat master dengan begitu banyak bawahan yang kuat, namun dia benar-benar tersesat di tambang. Padahal itu bukan salahnya. Jalur gua berbelit-belit dan remang-remang, sehingga mudah tersesat. Mereka juga harus melarikan diri untuk hidup mereka ketika mereka disergap oleh monster itu, tidak tahu kemana mereka pergi saat melarikan diri. Selain itu, mereka telah dikelilingi oleh kabut hitam, mencegah indera mereka mencapai terlalu jauh. Begitulah cara mereka benar-benar tersesat. Meskipun para ahli seperti itu semua memiliki penyimpanan spasial, yang berarti pasokan makanan dan barang-barang normal tidak menjadi masalah, ada makhluk kuat yang bersembunyi yang siap memangsa mereka pada saat itu juga. Kondisi mental mereka berada di ambang kehancuran. Yu Yan Luo tidak menanggapi secara langsung dan malah bertanya, apakah ada di antara kalian yang bertemu dengan bawahanku di sepanjang jalan. Kelompok Kongking menggelengkan kepala ketika dia menjawab, kami tidak melihat satu jiwapun selama beberapa hari terakhir ini, atau kami tidak akan tersesat. Zuan dan Yu Yan Luo menyimpulkan itu masuk akal juga. Jika kelompok Kongking telah melihat pembantu Xing dan yang lainnya, mengapa mereka meminta peta? Apakah kalian semua berencana untuk pergi begitu saja? Kamu tidak ingin membalas dendam untuk Raja Serigala Abu-Abu? Yu Yan Luo bertanya dengan cemberut. Yang mengejutkannya, Kongking berkata, yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat, itulah hukum dasar dunia. Itu lebih lemah dari lawannya, jadi wajar jika dimakan. Yang lebih penting adalah mempertahankan sisa kekuatan kita. Jika kita kehilangan lebih banyak teman demi balas dendam, kerugian tidak akan menggantikan keuntungan. Yang lain semua memperlakukan tanggapannya sebagai benar-benar alami. Mereka tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Yu Yan Luo terdiam. Dia tidak bisa tidak menatap Zuan, berkata kepadanya melalui Qi, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana ras iblis berpikir, saya juga tidak bisa menerima tindakan mereka. Zuan menjawab, itu artinya cara berpikirmu masih bias terhadap manusia, dan kamu lebih mengakui manusia. Itu suyu benar-benar gila karena memperlakukanmu sebagai individu ras iblis. Petik 2 Yu Yan Luo menjawab dengan sedih, aku tidak akan bisa kembali ke dunia manusia lagi, dan aku juga tidak bisa tinggal di wilayah ras iblis. Zuan tersenyum dan berkata, kamu bisa tinggal bersamaku. Aku akan selalu menyambutmu. Yu Yan Luo merasa hangat di dalam dan tidak bisa menahan senyum. Kong King melihat mereka berdua saling memandang, tetapi dia hanya berasumsi bahwa mereka sedang mendiskusikan sesuatu satu sama lain. Bagaimana dia bisa menebak apa yang sebenarnya mereka berdua bicarakan? Karena keduanya tidak menyetujui permintaannya bahkan setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, datang ke sini tanpa izin adalah kesalahan kita. Kami akan menawarkan kompensasi kepada Nyonya Yu untuk ini di masa depan. Selanjutnya, jika kalian berdua dapat menawarkan kami cara untuk meninggalkan tempat ini, kami akan berhutang budi padamu. Anda juga akan mendapatkan persahabatan ras Merak kami. Petik 2 Zuan memikirkan bagaimana Yu Yan Luo akan kembali ke wilayah ras iblis. Merak adalah raja di antara ras iblis juga, jadi meminta mereka merawatnya akan menjadi pilihan yang baik. Bagaimanapun, tidak ada artinya memaksa mereka untuk tetap tinggal dan menghadapi monster itu. Orang-orang yang galak ini tidak akan pernah setuju dengan itu. Mempertimbangkan kecenderungan alami mereka yang jahat, siapa yang tahu hal-hal seperti apa yang akan mereka lakukan untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri dalam situasi kritis yang nyata. Mungkin mereka bahkan mungkin bersekongkol melawan Zuan dan Yu Yan Luo, mengambil keuntungan dari mereka untuk melarikan diri. Karena itu, Zuan menganggup dan menyetujui permintaan itu, dengan mengatakan, Sir Kong terlalu sopan. Memiliki teman lain selalu lebih baik daripada memiliki musuh lain di dunia ini. Kong King senang melihatnya setuju, tetapi dia masih tidak terlalu yakin. Dia dengan cepat menatap Yu Yan Luo. Dia adalah penguasa tambang yang sebenarnya, dan dia belum berbicara. Yu Yan Luo menganggup dan menambahkan, saya setuju dengan apa yang dikatakan Zuan juga. Terima kasih, Kong King menjawab, Tetapi dia merasa agak aneh. Mengapa Yu Yan Luo terdengar seperti seorang istri yang berbicara untuk mendukung pasangannya? Tetapi tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Nyonya Yu yang menjaga jarak tidak peduli orang mana yang mendekatinya sekarang berbagi perasaan dengan pemuda ini. Kuas Yu Yan Luo bergerak cepat di udara, dan seberkas cahaya berputar-putar. Sebuah peta sederhana dengan cepat muncul di udara. Secara alami, dia tidak memberi mereka seluruh peta, melainkan hanya menggambar sebagian kecil. Dia menjelaskan, Disinilah kita sekarang. Jika Anda menuju ke arah ini, Anda akan dapat kembali ke permukaan. Petik 2 Terima kasih, Nyonya Yu. Kong King menjawab, Mereka yang hadir semuanya ahli, yang banyak dibaca dan berpengetahuan adalah minimal. Mereka segera menghafal peta di udara, jadi tidak perlu salinan fisik. Kong King dan yang lainnya hendak pergi ketika mereka mendengar garukan di dalam gua. Itu sangat tidak nyaman, menyerupai kuku yang menggores papan tulis. Ekspresi grup semuanya berubah, suara itu sangat dekat, hampir seolah-olah itu benar-benar mengelilingi mereka. Kong King dan yang lainnya menjadi waspada. Zuan memperhatikan bahwa meskipun mereka berada dalam kelompok, mereka masih menjaga jarak satu sama lain, jelas tidak berani mempercayakan punggung mereka kepada siapapun. Mereka juga harus waspada terhadap rekan-rekan mereka. Zuan tidak mengkritik perilaku mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah elit dari dunia bawah tanah, mempercayai rekan mereka secara membabi buta adalah hal yang bodoh. Namun, dia dan Yu Yan Luo tidak memiliki keraguan seperti itu. Mereka saling percaya dan hanya memperingatkan satu sama lain untuk berhati-hati. Tiba-tiba, suara-suara aneh memenuhi udara. Zuan merinding. Kedengarannya seperti trek latar belakang dari film horor dunia sebelumnya. Dia mencoba menentukan dari mana suara itu berasal, tetapi karena medan khusus tambang, ada rongga di mana-mana. Setiap bukaan tampak seperti klakson, beresonansi dan memperkuat kebisingan. Tidak mungkin untuk mengidentifikasi dari mana mereka berasal. Dia kemudian mencoba merasakan lingkungan dengan jiwanya, tetapi dia menemukan bahwa ada beberapa awan kabut hitam di sekitarnya, memotong indera jiwanya. Kultifator yang kuat terbiasa memindai lingkungan mereka terlebih dahulu, tetapi pada saat itu, rasanya seolah-olah mereka menjadi buta dan tuli, sehingga semua yang hadir merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, suara-suara menakutkan itu berhenti, dan ketenangan yang menakutkan jatuh di daerah itu. Zuan memikirkan kembali deskripsi Kongking. Sepertinya monster itu sudah bersiap untuk menyerang. Bab 1156 munculnya. Yan Luo, hati-hati, kata Zuan, dengan lembut menyentuh keindahan di belakangnya. Pada saat yang sama, dia mempertahankan kewaspadaan penuh. Yu Yan Luo menjawab, kita harus sangat berhati-hati dengan tanah, dinding, dan sejenisnya. Mereka telah belajar itu dari pengalaman yang ditinggalkan Yu Bin dengan darahnya sebagai harga. Saat dia berbicara, Yu Yan Luo mengeluarkan lukisan dunia untuk melindungi mereka. Pada saat yang sama, dia menggambar beberapa diagram di tanah. Dengan begitu, jika beberapa makhluk benar-benar membuat terowongan melalui tanah, itu mungkin akan melambat sejenak, setidaknya memberi mereka waktu. Zuan berpikir dalam hati bahwa dia dan Yu Yan Luo tidak berspesialisasi dalam serangan spiritual, jadi mereka cenderung tidak dilawan oleh monster seperti yang lain. Sementara itu, kelompok ras iblis benar-benar ngeri. Mereka sudah melalui ini sekali, jadi ketakutan yang mereka rasakan semakin besar. Mereka semua memikirkan hal yang sama, tidak apa-apa jika salah satu dari yang lain mati, selama aku bertahan. Mereka masing-masing berharap bahwa itu akan mengejar salah satu teman mereka sehingga mereka dapat mengambil kesempatan untuk berlari. Eitherway, mereka semua tahu jalan keluar sekarang. Mereka tidak akan pernah kembali ke tempat terkutuk ini lagi. Tetap saja, mereka semua tampak khawatir. Serangan spiritual yang paling mereka kuasai tidak efektif melawan monster itu. Mereka tidak yakin apakah kemampuan mereka akan cukup untuk membantu mereka bertahan dari serangannya. Peri gelap biasanya akan jauh lebih baik, karena dia unggul dalam serangan fisik dan teknik gerakannya cepat dan rumit, membuatnya jauh lebih aman daripada yang lain. Tetapi karena dia telah terluka oleh Zuan, dia sekarang berada dalam bahaya terbesar. Dia menatap Zuan dengan kesal. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan secara pribadi mengirim Zuan ke mulut monster itu. Tiba-tiba, suara mainan bergema di seluruh gua. Yang lain semua berpikir, Fenom Child, apakah kamu idiot? Apakah anda khawatir monster itu tidak tahu di mana anda berada dan ingin membantunya? Mereka semua melihat ke arahnya. Namun, Fenom Child bergegas keluar seperti sambaran petir. Saat dia melewati Zuan dan Yu Yan Luo, dia melambaikan tangannya. Mainan itu terbang ke arah mereka berdua dan terus bergetar, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Zuan langsung menyadari apa yang Fenom Child coba lakukan. Dia sengaja mengarahkan masalah ke mereka berdua, agar monster itu menyerangnya dan Yu Yan Luo. Sementara itu, dia akan mengambil kesempatan untuk berlari. Jelas bahwa dia masih memiliki dendam terhadap mereka berdua dari apa yang terjadi terakhir kali. Bahkan sekarang, dia ingat untuk membalas dendam. Zuan terdiam. Orang ini benar-benar habis-habisan di sini. Rattle itu adalah senjata ajaib Fenom Child, sesuatu yang telah dia sempurnakan secara pribadi untuk siapa yang tahu berapa tahun, namun sekarang, dia hanya meninggalkannya. Zuan dan Yu Yan Luo terkejut dan marah. Mereka ingin menghancurkan mainan untuk membungkamnya, tetapi mainan itu terbang dengan pola yang aneh. Fenom Child pasti masih mengendalikannya dari bayang-bayang. Mereka berdua bahkan tidak bisa menyisihkan upaya untuk mengutuknya pada saat itu, karena itu, mereka menahan derak yang mengganggu sambil berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan. Mata elf gelap itu berkedip. Senyum jahat muncul di sudut bibirnya, dia jelas juga memendam niat buruk. Pepper Bride menatap mereka berdua dengan simpatik. Tetapi dengan keadaannya, keselamatannya sendiri adalah yang paling penting. Kong King tampak ragu-ragu. Pria ini adalah orang yang dipedulikan oleh penguasa klan. Haruskah dia menyelamatkan mereka jika mereka terancam punah? Saat itu, Fenom Child muncul di dekat pintu masuk. Dia membuat gerakan, selamat tinggal, ke arah Zuan, dan hendak berbalik dan terus terbang. Namun, tiba-tiba, dinding di sebelahnya menutup dengan sendirinya, menelannya sepenuhnya. Itu terjadi begitu cepat sehingga bahkan dengan kultifasi Zuan, dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dua gigi tajam seperti sabit muncul dari dinding. Mereka langsung menyelimuti Fenom Child, menjepitnya. Tapi binatang buah semacam apa yang memiliki gigi taring yang begitu panjang, dan yang tumbuh pada sudut yang begitu lebar. Fenom Child berteriak dengan sedih dan berjuang dengan panik. Tetap saja, dia adalah seorang penjahat terkenal dengan kultifasi yang layak. Dia meraih permukaan dinding, mencoba melepaskan diri. Sayangnya, dia sudah terluka parah saat itu juga. Alat vitalnya terjepit dari kedua sisi, jadi dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Dia tetap terjebak di dinding tidak peduli bagaimana dia berjuang. Dia batuk setegup darah hitam. Organ internalnya jelas terluka parah. Namun, dengan lambayan tangannya, awan besar bubuk biru berkilau terbang ke arah dinding. Fenom Child dikenal karena racunnya, jadi dia pasti memiliki beberapa racun yang sangat tangguh di gudang. Yu Yan Luo secara pribadi pernah mengalaminya sebelumnya. Dia berada dalam situasi putus asa, jadi tidak ada alasan baginya untuk menahan diri. Karena itu, dia menggunakan racunnya yang paling berbahaya. Sayangnya, ketika racun memasuki dinding, mereka seolah menghilang. Monster di dalam sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, lengan Fenom Child tumbuh semakin tidak berdaya. Batuk berdarahnya bahkan mulai mencakup potongan-potongan organ internalnya. Dia mengulurkan tangannya ke arah Kong King dan yang lainnya dengan putus asa, suaranya semakin lemah saat dia memohon, selamatkan. Selamatkan aku. Yang lain menelan ludah, tetapi tidak ada yang melakukan apa-apa. Mereka hanya bersama karena minat mereka selaras sejak awal. Dalam situasi seperti itu, mengapa mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya untuk orang lain? Zuan dan Yu Yan Luoh bahkan lebih acuh tak acuh. Orang ini telah mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Ekspresi Fenom Child semakin lemah. Akhirnya, makhluk di dalamnya terdorong ke belakang, dan tubuhnya menghilang ke dinding. Zuan bertanya kepada yang lain dengan Qi, apakah kalian semua melihat seperti apa benda itu? Tidak, saya hanya melihat dua benda besar seperti penjepit. Pengantin kertas menjawab, Dark Elf itu mencengkeram pedangnya lebih erat lagi. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk pergi saat Fenom Child terjebak, tetapi jalannya terlalu sempit. Dia khawatir dia akan memperingatkan monster itu dan sebaliknya dia akan diserang. Itu perlu melalui pembukaan untuk meninggalkan tempat ini, jadi dia merasa berkonflik. Kong King berseru dengan bingung, hmm, tekanan mengerikan itu tampaknya telah hilang sekarang. Zuan hendak menanyakan sesuatu ketika dia diperingatkan oleh sesuatu. Dia meraih Yu Yan Luoh dan melompat ke samping. Mulut besar dan menyeramkan dengan ganas menutup tempat mereka baru saja berada. Kedua gigi tajam itu berkedip-kedip seperti gunting. Persiapan pertahanan Yu Yan Luoh langsung hancur. Monster itu dengan jelas menyadari bahwa serangan yang dia pikir pasti akan berhasil telah gagal. Itu bergerak maju sedikit, lalu menembak mereka berdua seperti sambaran petir. Ketika dia melihat monster itu menyerang Zuan, Dark Elf itu tidak khawatir, sebaliknya, dia senang. Dia dengan cepat bergegas menuju ke arah Fenom Child melarikan diri. Dia ingin mengambil kesempatan untuk keluar dari sini. Zuan tidak punya waktu untuk memperhatikan kelompok lain sama sekali. Namun, dia akhirnya melihat seperti apa monster itu setelah menerjangnya. Itu seperti kelabang raksasa, seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau logam. Sulit untuk mengatakan di mana otaknya berada. Ia memiliki dua gigi seperti penjepit di depan rahangnya, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi seperti gergaji yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu tampak seperti cacing bobit dari dunia Zuan sebelumnya, tapi itu berkali-kali lebih besar. Digigit mulut seperti itu mungkin benar-benar jenis penderitaan baru. Zuan bahkan mulai memikirkan betapa sakitnya Fenom Child saat digigit. Semburan kabut hitam keluar dari mulut serangga aneh itu. Jelas ingin menggunakan kabut untuk meracuni mereka berdua. Yu Yan Luo membuka lukisan dunia dan menyedot semua kabut hitam di dalamnya. Dia awalnya berencana untuk mencoba menangkap serangga itu, tetapi itu tidak terpengaruh sama sekali. Dia tidak bisa menghisapnya. Matanya bersinar saat dia mulai menggunakan mata medusa. Setelah istirahat singkat yang dia miliki dan obat-obatan yang dia minum, dia telah pulih sedikit. Itu setidaknya memungkinkannya untuk mengumpulkan sedikit kekuatan. Tubuh serangga aneh itu dengan cepat menegang ketika tertangkap dalam tatapannya, tetapi itu tidak membatu dan dengan cepat pulih. Namun, momen itu sudah cukup. Pedang panjang Zuan meninggalkan sarungnya saat dia menusukkannya ke kepala monster itu. Cairan hijau menyembur keluar, kelabang berjuang dengan panik, sepertinya ingin menyusut kembali ke tanah. Recoil yang luar biasa di sepanjang pedangnya membuat Zuan terhuyung-huyung, dan dia hampir terseret ke tanah. Namun, dia dengan cepat menginjak ke bawah dengan kakinya, mengukir dua alur yang dalam ke tanah. Yu Yan Luo dengan cepat menariknya ke belakang ketika dia melihat itu. Bahkan dengan mereka berdua bekerja sama, itu masih belum cukup. Saat itu, Pepper Bride bergerak. Potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke tubuh monster itu. Sayangnya, mereka hanya meninggalkan percikan api di kulit terluar monster itu dan tidak dapat melukainya sama sekali. Mata Kongking menyipit, cahaya surgawi tiga warna menyala, dan dengan semburan keras, cairan hijau menyembur keluar dari tubuh cacing. Bab 1157, Tubuh Nyata Ketika terluka, monster seperti kelabang itu sepenuhnya mengungkapkan sifat ganasnya. Tubuhnya tersentak-sentak, menyebabkan tanah bergelombang seperti gelombang laut. Bukaan gua juga mulai bergoyang-goyang, retakan muncul di seluruh langit-langit. Tanah berpasir runtuh ke bawah, membuatnya seolah-olah tempat itu bisa runtuh kapan saja. Karena gerakan kelabang yang aneh dan hirup pikuk, Yu Yan Luo bahkan tidak bisa bertahan lagi dan terlempar. Namun, Zuan mengambil kesempatan untuk memanggil Poisonous Creek, menusukkannya ke monster itu. Cangkang yang mengelilingi serangga aneh itu tampak sekuat armor. Fakta bahwa serangan Pepper Bride hanya menghasilkan beberapa percikan membuktikan itu. Tetapi bahkan Cangkang yang paling keras pun tidak dapat menghentikan ujung tajam dari tusuk beracun, yang mengirisnya seperti tahu. Kelabang telah melepaskan gerakan yang mengguncang dunia beberapa saat sebelumnya, tetapi sedetik kemudian, ia bergerak dan seluruh tubuhnya lemas, jatuh ke tanah. Kong King terkejut. Dia tahu bahwa meskipun serangannya mampu melukai monster itu, itu tidak cukup untuk melukai makhluk itu, apalagi mengambil nyawanya. Bagaimana anak itu Zuan mencapai prestasi seperti itu? Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar. Mereka yang hadir menoleh dan melihat bahwa Dark Elf telah mencoba menggunakan kesempatan itu untuk lari. Namun, setelah dia mencapai pintu masuk, serangga aneh lainnya tiba-tiba keluar dari dinding dan menggigitnya. Meskipun itu semua butuh waktu lama untuk dijelaskan, pada kenyataannya, dari saat serangga pertama menyerang Zuan dan Yu Yan Luo hingga saat Zuan membunuhnya dengan tusuk beracunnya, hanya beberapa napas waktu yang telah berlalu. Sementara itu, Dark Elf telah berlari dengan hati-hati menuju pintu masuk, kebetulan mencapainya pada saat yang sama. Ada satu lagi, Zuan berseru, sangat terguncang. Dia dengan cepat berlari ke sisi Yu Yan Luo untuk mencegahnya diserang lagi. Sementara itu, wajah Yu Yan Luo memucat. Dia menata peri gelap dengan gugup. Dibandingkan dengan Venom Child, yang telah digigit tanpa bisa memberikan sedikit perlawanan, Dark Elf itu selalu waspada, bahkan menghindar ke samping di detik-detik terakhir. Sayangnya, dia terluka parah, membuatnya sedikit lebih lambat dari biasanya. Namun, karena Dark Elf telah menghindar, serangga itu hanya bisa menggigit lengan kanannya alih-alih menelan tubuhnya. Dia berjuang dengan panik, namun, karena rahang musuh yang seperti penjepit, lengan kanannya robek sepenuhnya. Tubuh serangga aneh itu menggeliat saat melahap lengannya dalam satu tegukan. Tetapi dengan tubuh sebesar itu, satu lengan tidak bisa memuaskan makannya sama sekali. Ia bergerak maju untuk menggigit seluruh tubuh Dark Elf. Itu bergerak secepat kilat, tidak memberinya waktu untuk melarikan diri. Yang lain bertanya-tanya apakah, jika mereka berada dalam situasi itu, mereka akan dapat melarikan diri secepat itu. Namun, serangga aneh itu meleset dari sasarannya. Mandibulanya yang menakutkan saling bertabrakan dengan keras dengan dentang logam. Sementara itu, Dark Elf dengan cepat memasuki bayang-bayang. Sepersekian detik kemudian, dia muncul kembali di dalam gua. Dia tidak berani mencoba melarikan diri sendiri lagi, jalan di depan penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Dia hanya bisa merasa aman di sebelah pembudidaya lainnya. Dia dengan cepat menyegel acu poin lengan kanannya untuk menghentikan pendarahan. Dibandingkan dengan kehilangan nyawanya, kehilangan satu tangan pun tidak seberapa. Kemudian, dia melihat ke arah tempat serangga aneh itu berada. Dia ingin melihat apa yang hampir mengakhiri hidupnya. Namun, bak itu sudah tidak terlihat. Hati-hati, Zuan tiba-tiba memanggil dengan waspada. Elf gelap segera merasakan bulu halusnya berdiri. Meskipun mereka adalah musuh, dia tidak berani meragukan peringatan itu sama sekali. Dia dengan cepat mencoba memasuki bayang-bayang lagi, tetapi dia masih setengah langkah terlambat. Dark Elf itu menjerit sedih saat rahang serangga itu menjepit pinggangnya, hampir seketika menggigitnya menjadi dua. Tubuh bagian bawahnya tetap berada di dalam mulut serangga, sementara bagian atas tubuhnya jatuh ke tanah. Namun, dia masih dengan panik mencakar tanah, melakukan yang terbaik untuk merangkak menjauh dari serangga. Adegan itu terlalu kejam. Bahkan Kong King dan Pepper Bright tanpa sadar mundur beberapa langkah. Zuan pindah saat itu. Namun, dia khawatir Yu Yan Luo akan diserang setelah dia bergegas, jadi dia memutuskan untuk membawanya bersamanya. Dia tidak berusaha menyelamatkan peri gelap karena dia adalah ibu Teresa atau apapun, dia hanya khawatir jika serangga itu kembali ke bawah tanah, akan sulit untuk menemukannya lagi. Menilai dari pertarungan singkat monster itu melawan Dark Elf, dia bisa melihat bahwa monster itu sepertinya bisa bergerak di bumi hampir seketika. Antara itu dan cara dia menghabiskan sebagian besar waktunya di bumi, itu benar-benar terlalu sulit untuk bertahan melawan penampilan tak terduga dari serangga itu. Daripada bertahan secara pasif ketika saatnya tiba, akan lebih baik mengambil kesempatan untuk mengalahkannya saat sedang menyerang. Ketika Zuan pindah, Kong King juga bertindak. Jelas bahwa dia berencana untuk bekerja sama. Dengan seseorang yang memimpin, Pepper Bright juga bergabung. Begitu pula Yu Yan Luo. Beberapa serangan bergegas menuju bak aneh pada saat yang bersamaan. Mereka semua adalah ahli yang kuat. Setelah begitu ketakutan dan khawatir begitu lama, mengapa mereka menahan diri? Mereka mengalahkan serangga aneh itu sampai cairan hijau berceceran di mana-mana. Itu terhuyung-huyung secara bertahap sebelum akhirnya jatuh ke tanah, jelas kehilangan kekuatan hidupnya. Hah! Ekspresi Kong King dan yang lainnya menjadi aneh. Mereka tidak menyangka mereka akan membunuhnya begitu cepat. Elf gelap memanggil dengan lemah, Bos Kong, selamatkan. Simpan, dia meninggal sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Matanya terbelalak saat dia binasa dengan banyak keluhan yang tersisa. Kong King berjongkok untuk memeriksa mayat itu. Dia melihat darah hitam pekat merembes keluar dari pinggang Dark Elf, dan bahkan organ dalamnya pun berwarna hitam. Dia berkata dengan serius, dengan kultifasinya, dia seharusnya masih bisa mempertahankan hidupnya bahkan jika dia terbelah dua di pinggang. Tapi serangga aneh itu memiliki racun di mulutnya, jadi dia tidak bisa diselamatkan. Zuan berpikir, tidak heran Venom Child sepertinya bertahan sedikit lebih lama. Terlepas dari kultifasinya, Venom Child berspesialisasi dalam racun sendiri, dan memiliki sejumlah ketahanan terhadap racun. Zuan berjalan ke sisi serangga aneh itu. Baru kemudian dia melihat penampilan penuhnya. Ia memiliki dua rahang bawah yang panjangnya beberapa meter, dan mulutnya berisi cincin helix dari gigi gergaji. Namun, itu tidak memiliki mata yang terlihat. Dia bahkan tidak tahu apakah itu memiliki kepala. Terlepas dari rahang yang tajam, serangga itu memiliki tujuh antena panjang. Mereka kemungkinan digunakan untuk mendeteksi aroma dan gerakan terdekat, dan bahkan memindai lingkungan seperti yang dilakukan oleh seorang kultifator peringkat master. Tubuh serangga aneh itu dibiarkan berkeping-keping. Setiap segmen tampaknya tertutup sisik keras seperti armor. Itu mungkin mengapa suara gesekan mendahului kemunculannya, sisiknya menghasilkan suara ketika mereka bergesekan dengan pasir dan kotoran. Apa yang mencolok adalah bahwa sisik serangga itu berwarna cerah dan agak cantik. Sulit untuk mengasosiasikan mereka dengan binatang buas yang baru saja mereka hadapi. Zuan mengulurkan tangannya, tetapi Yu Yan Luo terkejut dan dengan cepat menariknya kembali. Dia menepuk tangan kecilnya dan berkata meyakinkan, jangan khawatir, itu sudah mati. Aku juga akan berhati-hati. Kongking memiliki ekspresi aneh, setelah memperhatikan tindakan intim mereka. Nyonya Yu tampaknya benar-benar memiliki hubungan yang berbeda dengannya. Tuan Klan mungkin tidak bisa menang melawannya. Zuan meraih satu timbangan dan perlahan mencabutnya dari serangga aneh itu. Pada akhirnya, seluruh skala panjangnya lebih dari 10 meter. Bagian tubuh serangga lainnya hampir identik dengan bagian tubuh serangga pertama yang telah diekspos, baik kepala dan ekornya sama. Satu-satunya perbedaan utama adalah rahang bawah mereka yang tajam. Zuan menyeret orang pertama yang menyerangnya. Panjangnya lebih dari 20 meter, dan tubuhnya sepertiga lebih tebal dari serangga kedua. Tidak heran rasanya lebih sulit untuk dikalahkan. Apakah benda ini naga atau ular? Pepper Bright bertanya dengan kaget saat dia berjalan mendekat. Bagaimanapun, itu jelas bukan ular, kata Yu Yan Luo, merasa sedikit tidak senang karena Pepper Bright menyebutnya ular. Itu juga bukan naga, kata Kong King. Bagaimanapun, dia berasal dari ras iblis, dan cukup akrab dengan ras naga. Dia berkata, sepertinya itu semacam bak. Cacing bobit, Zuan berseru. Ketika dia melihat ekspresi bingung yang lain, dia berkata dengan senyum malu, itulah yang kami sebut serangga aneh dari kampung halaman saya, tetapi benda ini puluhan, tidak, seratus kali lebih besar. Setelah itu, dia menatap Kong King dengan bingung dan berkata, meskipun benda ini tangguh, seharusnya tidak bisa menelan Raja Serigala Abu-Abu dan bahkan melukai kalian semua dengan serius, kan? Dia mengingat pertemuan sebelumnya. Keuntungan terbesar serangga ini terletak pada serangan tak terduga mereka yang sulit untuk diwaspadai. Lebih jauh lagi, rahang bahwa mereka bisa langsung merampas kekuatan bertarung target mereka. Tapi Venom Child dan Dark Elf sama-sama humanoid, dan relatif kecil. Akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup jika mereka digigit oleh rahang bahwa itu. Namun, Raja Serigala Abu-Abu tidak lebih kecil dari serangga aneh. Bagaimana itu bisa digigit dan ditelan? Ekspresi Kong King berubah agak jelek saat dia berkata, meskipun mereka mirip, yang kami temui mungkin bukan keduanya. Yang kami hadapi seratus kali lebih menakutkan. Seolah-olah untuk membuktikan maksudnya, tangisan aneh yang bisa mengguncang jiwa seseorang muncul di kejauhan. Semua yang hadir merasakan bulu halus mereka berdiri. Itu, ini adalah benda itu. Seru Kong King. Suaranya mulai sedikit bergetar. Ekspresi Zuan berubah serius. Memang, justru makhluk itulah yang memberikan tekanan yang bahkan lebih besar dari seorang Grandmaster. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan apa yang mereka dengar sebelumnya, tangisannya sekarang sepertinya menyampaikan kemarahan dan kebencian yang ekstrim. Jangan bilang serangga aneh ini punya cara untuk berkomunikasi satu sama lain. Apakah dia tahu bahwa kita membunuh bawahannya? Zuan berseru kaget. Ekspresi Kong King jelek saat dia menjawab, saya khawatir mereka bukan hanya bawahannya. Berdasarkan pengetahuan tentang ras iblis, mereka mungkin adalah anak-anaknya. Bab 1158. Zuan terdiam. Jika anak-anak saja sudah sangat sulit untuk dihadapi, seberapa menakutkan masalah sebenarnya. Pikiran pertamanya adalah, apakah ini seperti perbedaan antara ratu alien dan alien normal? Bagaimana mereka akhirnya membunuh anak-anak dari monster yang begitu menakutkan? Sepertinya mereka benar-benar tidak beruntung hari ini. Kong King berkata, suaranya bergetar, kita tidak bisa tinggal di sini. Itu mungkin merasakan apa yang terjadi dan akan bergegas. Dia tidak berani menunda. Dia menangkupkan tangannya, lalu berlari menuju pintu masuk gua. Setelah Venom Child dan pengalaman Dark Elf, tidak ada lagi serangga aneh yang tertinggal di dekatnya. Lebih jauh lagi, selama mereka tidak bertemu dengan makhluk induk yang menakutkan, Kong King yakin dia bisa mengatasi serangga biasa. Meskipun serangga itu kuat, itu terutama karena tubuh panjang mereka bergerak melalui tanah. Mereka mengandalkan kekuatan bumi untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Selama dia bisa menjaga diri dari serangan mendadak mereka, menghadapi mereka tidak akan sesulit kelihatannya pada awalnya. Pepper Bright juga memberi Zuan senyum minta maaf dan dengan cepat mengikuti di belakang Kong King. Setelah keduanya pergi dengan ketakutan, Yu Yanluo berkata dengan lembut, Ah Zu, kamu harus cepat dan kembali juga. Anda seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini. Petik 2. Masih banyak murid klan Yu dan orang-orang dari rasnya ditambang. Doktrin klannya selalu bahwa mereka tidak akan meninggalkan atau menyerah pada siapapun. Meskipun dia takut, dia tidak akan meringkuk dalam situasi seperti itu. Tapi Zuan berbeda, dia bukan dari klan Yu. Dia tidak ingin menyeretnya ke bawah bersamanya. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia dengan lembut memegang lengannya dan berkata, Hubungan kita sudah seperti ini, kenapa kamu masih bersikap sopan? Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda sendirian dalam situasi seperti ini? Selain itu, saya adalah orang yang mengirim pembantu Xing dan yang lainnya ke sini, jadi saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan mereka. Yu Yanluo tahu bahwa dia mengatakan hal itu demi dia. Meskipun dia tergerak, dia berkata dengan cemas, tapi itu terlalu berbahaya sekarang. Jika kita bertemu dengan induk cacing itu, kita mungkin akan kehilangan nyawa kita di sini. Jangan khawatir, gua ini begitu besar, tidak akan mudah untuk menabraknya selama kita berhati-hati, kata Zuan, tetapi dia hampir menamparkan mulutnya. Kenapa aku memasang bendera itu? Saya telah menyaksikan begitu banyak karakter mati di semua acara TV itu, apakah saya tidak belajar apa-apa? Yu Yanluo ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia berkata, baiklah. Kalau begitu, ayo tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Siapa yang tahu jika lebih banyak dari hal-hal itu akan bergegas dengan mengikuti aura kedua serangga itu? Petik 2 Satu detik, Zuan berseru sebelum berlari kedua mayat serangga. Mereka sangat aneh, tubuh mereka mungkin memiliki semacam kegunaan sebagai bahan. Yu Yanluo tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengerutkan kening dan berkata, kedua serangga ini terlalu besar. Kami hanya bisa membawa beberapa timbangan dan melihat apakah kami bisa mengumpulkan darah. Dia mencari beberapa botol sambil berbicara. Zuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu melalui masalah itu. Aku ingin semuanya. Dia menggunakan brilliant glass bed untuk menyedot dua mayat serangga sesudahnya. The brilliant glass bed benar-benar merupakan hal yang menakjubkan, interior menyimpan isinya dalam keadaan statis, jadi dia tidak perlu khawatir akan membusuk dan masalah lainnya. Yu Yanluo berseru kaget, harta penyimpanan. Bagaimana milikmu sebesar itu? Petik dua. Itu benar-benar di luar pemahamannya. Biasanya, artefak spasial sangat berharga, dan ruang mereka juga terbatas. Memiliki satu atau dua meter kubik ruang sudah luar biasa. Berapa banyak ruang yang dibutuhkan seseorang untuk menyimpan dua serangga aneh yang panjangnya setidaknya 20 meter? Zuan hampir tersedak. Dia hanya bisa berkata dengan ekspresi aneh, priamu punya banyak rahasia. Anda akan mengetahuinya saat Anda mengenalnya lebih baik di masa depan. Petik dua. Wajah Yu Yanluo memerah ketika Zuan menyebut dirinya sebagai suaminya. Dia membalas, kamu jelas hanya anak kecil, namun kamu mencoba untuk menunjukkan kedewasaanmu di depanku. 20 tahun yang lalu, Anda masih mengenakan lampin, minum susu. Benar? Aku selalu penasaran. Berapa umurmu? Zuan tidak bisa tidak bertanya. Aku tidak memberitahumu, jawab Yu Yanluo. Dia mengangkat kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Namun, di dalam hati, dia panik, berpikir, ah, kenapa aku harus membicarakan usia dengannya? Akankah dia menganggapku terlalu tua? Tiba-tiba, bagaimanapun, Zuan meraihnya dan mendorongnya ke bawah. Dia mengulurkan tangannya dan menutupi mulutnya, bahkan menutupi mutiara bercahaya dengan tangannya. Yu Yanluo melompat ketakutan. Jangan bilang dia ingin. Tetapi mereka baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati yang hebat. Cacing induk yang menakutkan juga bisa menyerang kapan saja. Bukankah melakukannya di tempat akan sedikit terlalu terburu-buru? Tapi aku pernah mendengar bahwa setelah beberapa orang mengalami situasi hidup dan mati, mereka berakhir dalam keadaan-an yang ekstrim. Mereka membutuhkan seorang wanita untuk melampiaskan. Wajahnya menjadi merah. Apa di dunia yang saya pikirkan? Dia tahu bahwa Zuan jelas bukan orang seperti itu. Pasti ada alasan untuk tindakannya. Benar saja, dia segera merasakan sesuatu yang membuat darahnya menjadi dingin. Dia mendengar suara yang sangat aneh, dan kabut hitam tebal menutupi seluruh gua. Kabut hitam itu lebih kuat dari kabut yang mereka temui di sepanjang jalan. Kemudian, tanah tiba-tiba menggembung. Setelah itu, bak aneh yang beberapa kali lebih tebal dari yang mereka lihat sebelumnya muncul. Mandi bulanya yang panjang hampir membuatnya tampak seperti naga besar yang bisa membelah apa saja menjadi dua. Sisiknya tidak berwarna-warni, melainkan hitam pekat seperti tinta. Kabut hitam mengelilingi seluruh tubuhnya, dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Mata Yu Yan Luo melebar. Tekanan yang dia rasakan dari itu bahkan lebih besar daripada Yan Sui Hen. Bukan karena makhluk itu jauh lebih kuat dari Yan Sui Hen, tetapi karena ukurannya yang besar dan penampilannya yang mengerikan terasa luar biasa. Sebagian kecil dari tubuh serangga itu muncul dari tanah. Itu bergerak, lalu berhenti di dekat genangan darah hijau itu. Mulutnya terbuka lebar dan deretan gigi gergajinya bergerak, berkedip-kedip dengan kilatan ganas. Meskipun tidak memiliki kepala atau wajah, keduanya bisa merasakan kemarahan mutlaknya menembus atmosfer. Anda telah berhasil mengendalikan cacing kematian berskala untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan melompat ketakutan ketika dia menerima serangkaian poin kemarahan. Jadi benda ini disebut cacing kematian berskala. Fakta bahwa dia bisa menerima poin kemarahannya membuktikan bahwa itu bukan binatang biasa, melainkan memiliki kecerdasan. Dari kelihatannya, kecerdasannya juga tidak rendah. Cacing kematian berskala melihat sekeliling tetapi tidak menemukan mayat keturunannya. Itu memiliki ekspresi yang bingung dan mulai melihat ke dalam gua. Zuan dan Yu Yanluo bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Zuan menggunakan mirror meraj untuk sepenuhnya menyembunyikan auranya. Sementara itu, sebagai pemimpin klan, Yu Yanluo memiliki metodenya sendiri. Dia mengeluarkan beberapa jimat dan menempelkannya ke tubuhnya, dan auranya benar-benar menghilang. Cacing kematian berskala bergerak di sekitar gua. Setiap kali tubuhnya yang besar meluncur di tanah, itu disertai dengan penggilingan keras yang mematikan. Tubuhnya hanya terus muncul dari tanah, hampir seolah-olah itu panjang tanpa akhir. Haruskah saya menggunakan kesempatan ini untuk menyerangnya dengan poisonous prick? Zuan berpikir sebentar, tetapi dia dengan cepat menolak gagasan itu. Monster itu memberikan tekanan yang bahkan lebih besar dari seorang Grandmaster. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa mendekati tubuhnya. Cacing maut berskala tidak menyadari apapun, jadi perlahan-lahan keluar melalui terowongan. Tubuhnya yang besar sepertinya memenuhi seluruh terowongan tambang. Zuan dan Yu Yanluo menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa mereka telah lolos dari bencana. Tiba-tiba, bagaimanapun, darah medusa Yu Yanluo mulai melonjak. Karena itu adalah garis keturunan binatang peringkat atas dalam dirinya sendiri, dan salah satu ras iblis paling cerdas pada saat itu, kebanggaan garis keturunannya bereaksi terhadap tekanan cacing kematian berskala. Yu Yanluo berteriak, tidak baik, dalam hati dan dengan cepat mencoba memadamkan darahnya yang melonjak. Tapi itu sudah terlambat, cacing kematian berskala segera kembali, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Kemudian, Zuan merasakan sensasi dingin yang luar biasa, seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang sedingin es dan lengket. Menyadarkan bahwa cacing kematian berskala menggunakan metodenya sendiri untuk mencari di sekitar, cara yang sama seperti seorang Grandmaster akan memindai lingkungan mereka dengan jiwa mereka. Lari, dia menangis. Dia tahu bahwa keadaan mereka saat ini hanya bisa menipu akal sehat seorang Grandmaster. Jika mereka tahu ada seseorang di sana, menemukan orang itu tidak akan sulit sama sekali. Itu benar bagi manusia, jadi bagaimana mereka bisa melarikan diri dari sesuatu dengan indera setajam milik cacing maut berskala. Dia tidak ragu-ragu bahkan untuk sesaat, dengan cepat meraih Yu Yanluo dan menyerang ke arah yang berlawanan. Namun, dia bisa mendengar suara gemuruh di belakangnya. Cacing kematian berskala sudah mengejar mereka. Bab 1159 Zuan terus-menerus memanggil Grandgale untuk bergerak cepat. Yu Yanluo menggunakan kuasnya untuk menggambar lingkaran cahaya di sekitar mereka berdua. Mereka bergegas melewati gua lebih cepat dari sebelumnya. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa membuang skalet deduam. Sebaliknya, itu semakin dekat dan dekat. Dilihat dari cara dinding di belakang mereka melengkung dengan cepat, terlihat jelas bahwa cacing itu bergerak melalui bumi dengan cepat. Mereka berdua sudah melaju secepat mungkin, tapi makhluk itu terlalu gesit di dalam bumi. Lebih jauh lagi, itu bisa memotong lurus melalui bumi alih-alih mengambil jalan berliku, tidak seperti keduanya. Itu akan menyusul dalam waktu kurang dari tiga nafas. Ah Su, aku menyeretmu ke bawah. Anda harus pergi dulu. Tatapan tegas melintas di mata Yu Yanluo. Dia bermaksud untuk tinggal di belakang untuk menahannya, mencoba memberi Zuan kesempatan hidup. Jika tidak, keduanya akan mati bersama. Lagi pula, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, tidak mungkin mereka berdua cocok dengan cacing yang menakutkan itu. Matanya berkedip dengan lampu merah saat dia memutuskan untuk menyalakan semua darah medusanya tanpa menahan sama sekali. Meskipun itu tidak akan cukup untuk membunuh serangga aneh itu, itu seharusnya bisa menahan monster itu untuk sementara. Dia hendak mendorong Zuan, tetapi dia malah meraih tangannya dengan kuat. Dia berkata, menggelengkan kepalanya, berhentilah bodoh. Yu Yanluo panik, itu berarti mereka berdua akan mati. Namun, dia tiba-tiba mendengar Zuan berkata, melayang, melayang, hanya jika kamu harus melalui jalur tambang, diam-diam kamu pergi. Irama kata-kata Zuan sangat aneh. Seolah-olah dia sedang bernyanyi, namun Yu Yanluo belum pernah mendengar lagu seperti itu sebelumnya bahkan dengan semua pengetahuannya. Terlepas dari keanehannya, itu sangat mengharukan. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba berakselerasi, menjadi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Terowongan tambang tidak lagi menjadi hambatan untuk diatasi, melainkan menjadi tempat berlindung mereka. Perubahan itu sama sekali tidak masuk akal. Jika mereka telah berlari melalui tambang sebelumnya, sekarang mereka hanyut. Mereka kehilangan cacing kematian berskala hanya dalam beberapa detik. Zuan membawa Yu Yanluo dan bersembunyi lagi. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar gemerisik di dekatnya. Bumi di dekatnya mulai berubah dengan cepat saat cacing kematian berskala lewat. Tapi itu tidak berhenti, malah berlanjut ke kejauhan. Ketika dia merasakan bahwa aura mengerikan itu berangsur-angsur menghilang, baru saat itulah Yu Yanluo menghela nafas lega. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Zuan, ah Zuu, keterampilan macam apa itu barusan. Kedengarannya agak seperti lagu perang para bismen. Hah, ah Zuu, ada apa? Zuan basah oleh keringat, seluruh tubuhnya sangat pucat. Bahkan auranya agak goyah. Dia memaksakan senyum ketika dia berkata, bukan apa-apa, hanya sedikit efek samping. Mereka berada dalam krisis saat itu, jadi dia dengan tegas menggunakan keyboard cam. Namun, setelah menggunakannya beberapa kali, dia tahu bahwa dia harus bersikap moderat dengan penggunaannya. Dia benar-benar tidak bisa menyombongkan diri terlalu gila, atau dia akan segera mati bahkan sebelum dia mencapai tujuannya. Naluri pertamanya adalah menggunakan lagu Fei Yuqing Tousan Miles Distant, untuk mengusir serangga aneh itu, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak akan mampu menangani konsekuensinya. Karena itu, dia telah mengubahnya menjadi lagu Jey Chou, Drifting, untuk melihat apakah dia bisa menangani pantulan skill tersebut. Namun, dia tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk bernyanyi. Mungkin bergerak melalui ranjau adalah perasaan yang mirip dengan melayang padanya. Efek samping apa? Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu baik-baik saja bahkan setelah berkeringat sebanyak itu? Yu Yan Luo menjawab, membantunya menyeka keringatnya sambil tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Dia bertanya, apakah anda menggunakan Soul Speak Ras Naga? Sesuatu seperti itu, kata Zuan sambil mengangguk. Di masa lalu, dengan asumsi dia tidak pingsan di tempat, dia biasanya merasa sangat mual dan ingin muntah setelah menggunakan keyboard cam. Sekarang jiwanya telah memadat, dia bisa menggunakan sedikit kekuatan spiritualnya untuk menahan mundur. Kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Paling tidak, dia masih bisa bertarung. Yu Yan Luo berkata dengan cemas, Soul Speak Ras Naga selalu menjadi teknik terlarang. Meskipun memiliki kekuatan yang besar, ia datang dengan biaya, sering membakar umur target. Hanya Ras Naga yang bisa bermain dengan sesuatu seperti itu, selagi kau masih manusia. Umur manusia. Dia tidak bisa membantu tetapi meneteskan air mata menjelang akhir. Pria ini bahkan tidak ragu-ragu untuk membakar umurnya sendiri untuknya. Zuan tidak bisa menahan tawa, berkata, saya tidak punya pilihan sekarang. Jika kamu merasa bersalah, beri aku ciuman. Ciuman darimu seharusnya membuatku hidup sehari kemudian. Bibir Yu Yan Luo sudah menempel di bibirnya bahkan sebelum dia selesai, membuat Zuan tercengang. Itu membuatnya merasa hangat di dalam. Sejak pertama kali mereka bertemu, Yu Yan Luo selalu lembut dan halus, dia belum pernah melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini. Yu Yan Luo penuh dengan pengetahuan dan pengalaman, jadi tentu saja dia akan tahu bahwa ciuman itu tidak akan memperpanjang umurnya sama sekali. Namun, dia masih mengabaikan semua itu dan percaya. Zuan tiba-tiba merasa tindakannya saat itu benar-benar sedikit sampah. Dia dengan cepat memeluknya dan menjelaskan, sebenarnya, saya tidak perlu menghabiskan umur saya. Karena bagaimana mereka saling menekan, dia tanpa sadar bersandar ke dinding di belakangnya. Tiba-tiba, itu runtuh. Zuan merasa ngeri. Pikiran pertamanya adalah bahwa cacing kematian berskala tiba-tiba menyerang dari belakangnya. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa itu hanya karena ada semacam jalan rahasia di balik dinding. Keduanya jatuh ke dalam lubang. Cacing kematian berskala yang telah pergi ke kejauhan tiba-tiba berhenti. Itu berbalik untuk melihat ke arah di mana keduanya berada. Itu akan bergegas kembali ketika merasakan riak energi yang kuat melonjak di kejauhan. Seolah-olah dua keberadaan yang kuat sedang melakukan bentrokan terakhir antara hidup dan mati. Dibandingkan dengan kedua semut itu, energi sekuat itu jauh lebih menarik bagi cacing. Dengan demikian, ia bergerak cepat, tubuhnya menghilang ke bumi. Itu bergegas menuju arah dari mana energi itu meletus. Sementara itu, Zuan memeluk Yu Yan Luo dengan erat saat mereka melewati terowongan sempit. Apa kamu baik-baik saja? Zuan bertanya sambil dengan waspada memeriksa lingkungan barunya. Berbeda dengan terowongan tambang buatan, mereka tampaknya berada di gua yang terbentuk secara alami. Secara teori, tempat ini seharusnya lebih gelap karena kedalamannya, namun ada beberapa cahaya merah redup yang tersebar di seluruh area, seolah-olah ada obor di sekitar mereka. Bagaimana bisa sesuatu terjadi padaku dengan seberapa baik kamu melindungiku? Yu Yan Luo menjawab, menepuk-nepuk kotoran dari tubuhnya dengan hati-hati. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa Zuan tidak mengatakan apa-apa. Dia secara tidak sengaja mendongak, dan langsung terpana. Di depan mereka ada sesuatu yang menyerupai pohon, tetapi juga bunga. Itu sepenuhnya merah, dan hampir tampak seolah-olah api menutupi permukaannya. Itu benar-benar dikelilingi oleh biji batu ki yang berkilauan, dan di dekat pohon itu sendiri, jenis batu giok khusus berkedip dengan kilau-berkilau dan tembus cahaya. Uyang giok. Zuan berseru dengan penuh semangat. Dia sebelumnya mendapatkan beberapa potong dari Yu Yan Luo. Dia ingin mengupgrade skill daji, tapi dia kekurangan bahan untuk melakukannya. Ini adalah pohon bunga silver flame. Yu Yan Luo berkata dengan terkejut. Dia menjelaskan, kami hanya menemukan beberapa di tambang. Saya tidak berharap benar-benar ada di sini. Petik 2. Kami bahkan berhasil mendapat untung dari bencana ini, kata Zuan. Dia akan pergi dan mengambilnya, tetapi Yu Yan Luo menghentikannya, berteriak, hati-hati. Bab 1160. Apa yang salah? Zuan bertanya, bingung. Yu Yan Luo menjelaskan, pohon bunga silver flame biasanya hidup di tempat-tempat yang kaya akan ki, mengumpulkan esensi dunia. Meskipun itu bukan binatang buas, ia masih memiliki tingkat kekuatan bertarung tertentu. Ini sangat teritorial. Jika Anda mendekat, itu akan menyerang. Di masa lalu, beberapa penambang kami terluka oleh pohon seperti ini. Itu kuat, Zuan bertanya, menatap pohon merah itu. Dia bisa merasakan panas yang berasal darinya. Benda ini seharusnya elemen api, kan? Saya tidak tahu tentang itu. Kekuatan setiap pohon sangat bervariasi tergantung pada usia dan ukurannya, kata Yu Yan Luo. Pohon di depan kami terlihat tebal dan kokoh, saya rasa tidak lemah. Tapi tidak mungkin itu sekuat cacing kematian berskala itu, kan? Zuan menjawab sambil tertawa kecil. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan wuyang jade, jadi tidak mungkin dia akan meringkuk sekarang. Cacing kematian bersisik, Yu Yan Luo bertanya dengan heran. Bagaimana kamu tahu nama serangga aneh itu? Saya baru saja secara acak membuat nama berdasarkan penampilannya, kata Zuan. Dia tidak bisa benar-benar menjelaskannya, jadi dia datang dengan alasan. Yu Yan Luo mengingat karakteristik serangga aneh itu dan berkata, ini cukup pas. Zuan melepaskan tangannya dan perlahan berjalan menuju pohon. Meskipun disebut pohon, bagaimanapun, itu lebih seperti semak berbunga besar. Pola seperti rubi mengalir di sepanjang tubuhnya, membuat permukaannya mengalir dengan kilau berkilau. Seolah-olah api mengalir di sepanjang permukaannya. Ada banyak bunga putih keperakan halus di cabang-cabangnya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, itu bukan bunga putih, melainkan api. Suhu mereka sangat tinggi sehingga mereka menjadi putih bersih. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran saya merasa sedikit pusing sejak saya datang ke sini. Semua oksigen di sini hampir habis terbakar. Dia akhirnya mengerti mengapa Uyang Jade sangat langka. Pertama-tama, pohon bunga silver flame sulit ditemukan. Kedua, bahkan jika mereka ditemukan, lupakan menambang batu giyok, orang biasa akan mati lemas hanya dengan mendekat. Namun, ruangan itu tidak terlalu besar, dan tidak ada ventilasi udara yang mengarah keluar. Bagaimana api terus menyala tanpa padam? Selain itu, bukankah ada aturan bahwa tidak ada yang bisa menyalakan api ditambang? Bukankah seharusnya pohon itu meledakkan seluruh tambang? Tampaknya merasakan pendekatannya, silver flame flower tree bereaksi. Cabang-cabangnya berdesir saat bergerak, kumpulan bunga mengjulang tinggi ke udara. Itu menjadi beberapa meter lebih tinggi, tetapi lebih sempit di pangkalan. Itu telah menjadi pohon dengan akar tebal. Tidak heran itu disebut pohon dan bunga. Bunga merah raksasa tiba-tiba muncul di bagian paling atas pohon, agak menyerupai bunga matahari. Untuk beberapa alasan, Zuan mendapat kesan bahwa bunga itu adalah otak pohon. Dia berpikir, makhluk macam apa ini? Tetap saja, ini adalah dunia kultivasi, jadi dia terbiasa melihat segala macam hal aneh. Melihat sepertinya menunggunya, dia berjingkat ke depan dengan hati-hati. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan agak canggung, saudara pohon, yang rendah hati ini ingin meminjam uyang jade di sekitarmu. Aku tidak akan menyakitimu, jadi aku harap kamu bisa bermurah hati. Yu Yan Luo terkikik, berpikir, orang ini benar-benar menarik. Dia benar-benar berbicara dengan pohon. Tapi matanya segera melebar, karena pohon itu mulai berbicara. Meskipun suaranya agak kabur, mereka bisa mendengar kata-kata, aku tidak akan meminjamkannya padamu. Yu Yan Luo tercengang, berpikir, bahkan pohon pun bisa berbicara. Meskipun dia pernah mendengar tentang N sebelumnya, mereka hanyalah makhluk legenda. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali mereka muncul. Yu Yan melompat ketakutan. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pohon bunga silver flame sudah tidak sabar. Cabang-cabangnya yang panjang dan ramping menyerangnya. Ada api perak halus yang mengalir di sepanjang permukaannya, membuatnya menyerupai cambuk api. Dipukul oleh mereka pasti tidak akan terasa enak. Karena itu, Yu Yan mengelak ke satu sisi. Ketika pohon bunga silver flame melihatnya bergerak, semua cabangnya mulai meronta-ronta, membentuk jaring api yang terjalin rapat. Yu Yan mengangkat pedang teye untuk melindungi dirinya, dengan cepat menebang beberapa cabang. Silver flame flower tree mundur kesakitan, dengan cepat menarik cabang-cabangnya ke belakang. Itu takut pada senjata surgawi Zu Yan dan tidak berani menyerang langsung dengan cabangnya lagi. Sebaliknya, itu mengguncang tubuhnya dan bunga-bunga perak terlepas darinya, terbang ke Zu Yan. Pada awalnya, itu hanyalah bara kecil, tetapi saat mereka bergerak bersama angin, mereka berubah menjadi bola api yang menyala-nyala. Suhu ekstrim api yang mengamuk adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh para pembudidaya tingkat tinggi secara langsung. Bahkan Yu Yan Luo tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah meskipun dia lebih jauh. Dia berteriak untuk memperingatkan Zu An, Ah Zu, hati-hati. Zu An merasa agak aneh, karena dia hanya merasakan sedikit kehangatan. Baginya, bola api itu sama sekali tidak mengancam seperti yang terlihat. Namun, tiba-tiba, dia merasakan Leontin di lehernya menjadi agak hangat. Dia menyadari itu adalah Leontin berbentuk api yang diberikan Big Man Man padanya di masa lalu karena dia khawatir dia akan terluka oleh api hitam spesialnya. Tampaknya Leontin itu tidak hanya memberinya kekebalan terhadap api Big Man Man, tetapi juga memberikan perlawanan terhadap api lainnya. Sai, aku pergi terlalu terburu-buru kali ini. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku ingin tahu apakah dia khawatir. Meskipun pikirannya mengembara, tangannya tidak. Dia menggunakan pedang kepingan salju, membuat suhu di sekitarnya turun drastis. Kepingan salju berkibar di udara, membungkus bola api. Api ganas semua mendesis menjadi apa-apa. Es biasanya tidak menguntungkan melawan api, tetapi pada akhirnya, hasilnya akan tergantung pada kekuatan. Kemampuan Snow Phoenix membuat Es Zuan berbeda dari Es biasa, itulah sebabnya ia memiliki efek yang begitu kuat. Mata indah Yu Yan Luo berbinar saat dia melihat pemandangan itu. Ketika dia melihat sosok yang riang dan percaya diri di hadapannya, dia berpikir, ah Zuan benar-benar tampan. Zuan dengan cepat menemukan celah. Dia menerobos rentetan api dan menusupkan pedangnya ke belalai pihak lain. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku akan meminjamkannya padamu. Apakah itu tidak cukup? Silver Flame Flower Tree tidak lagi terdengar gagah seperti sebelumnya, dan segera mundur. Batangnya mengerut dan melunak, lalu jatuh ke depan seolah-olah sedang bersujud di atas lututnya. Itu menempatkan dua cabangnya yang paling tebal di depan kepalanya seperti lengan, tampak seperti memohon belas kasihan. Zuan dan Yu Yan Luo terdiam. Akan menjadi satu hal bagi sebuah pohon untuk dapat berbicara, tetapi yang satu ini bahkan bisa memohon belas kasihan. Bagian terburuknya adalah itu sama sekali tidak masuk akal. Mereka tidak tahu dari siapa dia bisa mempelajari gerakan itu. Zuan bertanya dengan tenang, mengapa kamu bersedia meminjamkannya kepadaku sekarang? Silver Flame Flower Tree menjawab, tentu saja aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi tidak ada gunanya bahkan jika kita terus bertarung. Zuan menjawab dengan serius, jika kultivasi saya sedikit lebih lemah, saya mungkin sudah terbakar habis-habisan. Anda masih memiliki keberanian untuk memohon belas kasihan. Silver Flame Flower Tree berkata dengan nada aneh, yang kuat memangsa yang lemah, jadi kamu harus mengakui nasibmu jika kalah. Bukankah itu hukum paling alami di dunia? Zuan terdiam. Orang ini benar-benar masuk akal. Yu Yan Luo bertanya, mengapa kamu bisa berbicara? Kenapa aku tidak bisa berbicara? Silver Flame Flower Tree bertanya tanpa basa-basi. Yu Yan Luo terdiam. Zuan tertawa kesal, berkata, kamu sepertinya tidak menyadari situasimu saat ini. Dia mengangkat pedang Tae dan memberi isyarat dengan itu. Tidak, berhenti, berhenti. Pedangmu sangat kuat, rasanya sakit setiap kali Anda memotong saya. Silver Flame Flower Tree segera mundur, seolah-olah mencoba menghindari bilahnya. Kemudian, ia dengan cepat menjelaskan, awalnya saya juga tidak bisa berbicara, tetapi setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya sering mendengar para penambang itu mengobrol satu sama lain, jadi saya belajar caranya. Sudah berapa lama kamu di sini? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. 500 tahun, atau seribu, sudah lama sekali. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama lagi. Waktu tidak memiliki banyak arti bagi saya, kata Silver Flame Flower Tree. Zuan dan Yu Yan Luo bertukar pandang. Orang ini benar-benar telah mendapatkan perasaan. Yu Yan Luo memasang ekspresi tidak senang dan bertanya, karena kamu tahu bahwa yang kuat memang sayang lemah, lalu mengapa kami harus membiarkanmu pergi? The Silver Flame Flower Tree menjawab, saya akan mengizinkan Anda untuk mengambil barang-barang di sini. Hal-hal ini sangat berharga bagi Anda manusia. Petik 2. Zuan mencibir. Aku bisa mengambilnya bahkan tanpa izinmu. Mengapa saya harus menyelamatkan hidup Anda? Petik 2. Yu Yan Luo merasakan kehangatan yang manis di dalam. Ah Zuan aku benar-benar cocok. Ini hampir seperti kita adalah suami dan istri. Ah, itu membuat segalanya lebih merepotkan, pohon bunga Silver Flame menggaruk kepalanya dengan cabang-cabangnya. Itu melanjutkan, benar, jika kamu melepaskanku, aku bisa terus memproduksi batu giyok ini untukmu. Itu harus tumbuh di sampingku untuk menjadi seperti ini. Zuan berpikir bahwa dia masih membutuhkan uyang jade setiap kali daji menerobos, dan persyaratannya hanya akan meningkat. Hanya ada selusin potongan uyang jade yang hadir, yang jelas tidak cukup. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat uyang jade ini? Yu Yan Luo bertanya, dengan cepat mencapai titik kritis. Sekitar 100 tahun, kurasa. Jawab Silver Flame Flower Tree. 100 tahun. Zuan mencibir. Apakah kamu mempermainkanku? Meskipun kehidupan manusia di dunia ini lebih lama daripada di dunia sebelumnya, 100 tahun masih terlalu lama. Sudah sangat terlambat saat itu. Jika Anda menyiapkan beberapa batu giyok berkualitas tinggi di sekitar saya dan saya bekerja keras, itu harus 10 tahun. The Silver Flame Flower Tree tampaknya mengamati reaksinya saat berbicara. Ketika menyadari kerutannya, itu segera mengubah jawabannya. Tidak. Satu tahun? Satu tahun. Tapi aku benar-benar tidak bisa lebih cepat. Saya harus bisa sukses dalam satu tahun. Zuan berpikir dalam hati bahwa satu tahun masih bisa diterima. Namun, dia ingin mengambil kesempatan untuk menakut-nakutinya sekali lagi. Apakah kamu memiliki sesuatu yang tersembunyi di gudang? Serahkan semuanya. Aku hanya sebatang pohon. Mengapa saya menyembunyikan sesuatu? Silver Flame Flower Tree memutar mahkota besarnya, tampak seperti sedang menatap Zuan. Itu hampir seperti berkomentar, mengapa Anda menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu?